Keheranan di wajah cantik gadis itu semakin bertambah. Mata berairnya menatap tajam ke sosok yang jauh di bawah tebing. Sosok itu sedikit mengangkat kepalanya, dan wajah halus dan cantik segera muncul di mata gadis itu. Ah! Gadis muda itu berteriak ketakutan. Dia tiba-tiba merasakan tangan kanannya dipegang oleh seseorang. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia ditarik ke arah tebing. Gadis! Kamu terlalu berani. Anda sebenarnya berani memanjat tebing untuk memetik tumbuhan sendiri. Jika tidak hati-hati, Anda akan terjatuh dari tebing dan bahkan tulang Anda pun tidak akan tersisa. Sebuah suara tua dan mendesak tiba-tiba terdengar. Gadis muda itu menoleh dan melihat. Kakeknya lah yang memegang tangan kanannya. Wajah keriputnya penuh ketakutan dan kecemasan. Namun, gadis muda itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia tidak bisa melupakan momen ketika kabut putih di dasar tebing menghilang. Wajah lembut dan tenang itu, dan sosok tinggi dan lurus seperti pohon pinus. Kakek! Sepertinya aku melihat seseorang di dasar tebing. Gadis muda itu kembali sadar. Memikirkan situasinya sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika lelaki tua itu tidak mengulurkan tangan untuk menariknya, kemungkinan besar dia akan jatuh dari tebing. Lelaki tua itu memperhatikan Ichi Snow Lotus di tangan gadis muda itu. Dia juga tahu bahwa gadis muda itu ingin memetik teratai salju. Ekspresinya perlahan meredah. Mendengar kata-kata gadis muda itu, dia berkata dengan nada tidak senang. Nak, ada apa denganmu hari ini? Ini adalah tebing-tebing. Dasar tebing diselimuti udara dingin. Tidak mungkin ada orang yang ada di sini. Bahkan jika ada seseorang, mereka tidak akan mampu bertahan. Itu benar. Saya baru saja melihat orang itu mengangkat kepalanya dan menatap saya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa pergi dan melihatnya sendiri. Melihat lelaki tua itu tidak mempercayainya, gadis muda itu langsung tidak yakin dan membalas dengan marah. Kamu gadis kecil, sungguh. Bagaimana mungkin ada seseorang di bawah sana? Itu pasti imajinasi Anda. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada akhirnya, dia tetap melihat ke bawah tebing sesuai dengan perkataan gadis muda itu. Namun, warna putihnya masih sangat luas. Dia tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Gadis muda itu mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Ia juga menemukan bahwa dasar tebing merupakan hamparan putih yang sangat luas. Tidak ada satu orang pun. Ayo pergi. Karena kita sudah menemukan glacial snow lotus, ayo kembali. Adikmu masih menunggu obat ini untuk menyelamatkan nyawanya. Lelaki tua itu tanpa daya menatap gadis muda yang kebingungan itu dan menarik tangannya untuk berjalan kembali. Gadis muda itu tidak melawan dan membiarkan lelaki tua itu menariknya pergi. Namun, dia masih tidak bisa melupakan wajah muda yang tenang itu. Apakah itu benar-benar ilusi? Bergumam pelan, gadis muda itu melirik ke belakang. Wajahnya yang awalnya agak linglung segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka melihat tebing tempat mereka berdiri tiba-tiba mengeluarkan udara dingin berwarna putih yang tampak padat. Udara dingin yang tak berujung membentuk pilar yang hampir menembus langit, dan tebing koko itu benar-benar runtuh sedikit demi sedikit di bawah udara dingin, jatuh ke kedalaman tebing. Gadis, ayo cepat pergi. Di masa lalu, kidingin di bawah tebing-tebing tidak pernah bergerak. Hari ini, hal itu sebenarnya sangat tidak normal dan menyebabkan keributan besar. Orang tua itu jelas merasakan gerakan kidingin yang tidak biasa tidak jauh di belakangnya. Wajah lamanya tiba-tiba berubah saat dia menarik gadis muda itu menjauh dari tebing-tebing. Akhirnya, gadis muda itu melirik aliran udara dingin yang deras di belakangnya. Dia tanpa sadar memikirkan sosok di dasar tebing. Dia tahu bahwa sosok itu bukanlah orang biasa. Udara dingin yang keras di tebing-tebing kemungkinan besar ada hubungannya dengan orang itu. Di dasar tebing-tebing, sebuah pedang besar dimasukkan ke dalam dinding batu seolah-olah telah berakar. Di tubuh pedang itu, ada sosok yang bermeditasi seperti biksu tua yang duduk bersila dengan tenang. Gelombang energi aneh terpancar dari sosok ini. Energi aneh inilah yang menyebabkan udara putih dingin di sekitarnya melonjak seperti air mendidih. Sosok tersebut adalah Zwa Wen, yang telah berlatih di dasar tebing selama hampir dua bulan. Selama dua bulan ini, dia duduk di bawah udara dingin yang tersisa dan berlatih dengan membosankan. Dengan keberadaan api iblis nirwana di manik iblis-iblis jahat, dia tidak khawatir dengan erosi udara dingin. Dengan dukungan udara dingin di dasar tebing dan pil obat di pinggangnya, kemajuan Zwa Wen selama dua bulan ini sangatlah cepat. Hanya dalam dua bulan, budidayanya sudah sangat dekat dengan lapisan pertama alam Yin Void. Hari ini, dia berencana membuat terobosan dan membentuk Void Armor. Kamu cukup baik, demi dua orang biasa yang berada di puncak tebing itu, kamu sebenarnya dengan paksa menekan aura kekerasan di tubuhmu. Kamu baru melepaskannya setelah kedua orang itu pergi. Seekor anjing Xiao Hei perlahan melayang di samping pemuda itu. Ekor anehnya melingkari pinggangnya seperti ikat pinggang. Kedua cakarnya diletakkan di belakang punggungnya saat ia tertawa. Saya tidak punya permusuhan dengan mereka. Apalagi mereka hanyalah orang biasa. Tidak perlu menyakiti orang yang tidak bersalah. Baiklah, jangan bicarakan hal ini. Kali ini, saya akhirnya siap. Saya bisa membuat terobosan. Pemuda itu tertawa. Kedua tangannya langsung membentuk beberapa segel. Setelah itu, kedua tangannya membentuk kata, pintu. Dia tiba-tiba mengangkatnya dan aura begelombang tiba-tiba terlepas dari kedua tangannya. Begitu aura ini muncul, udara dingin di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Segera, udara putih dingin mengelilingi tubuh kurus pemuda itu dan kemudian secara metodis mengalir ke tubuh pemuda itu. Zhuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa begitu udara dingin memasuki tubuhnya, ia memiliki kecenderungan untuk menyatu dengan energi asli di meridiannya, menyebabkan energi asli memiliki sedikit rasa dingin. Di bawah bimbingan energi asli, udara dingin yang tak terhitung jumlahnya beredar di sepanjang meridiannya dan mengalir ke dantian di perut bagian bawahnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Akhirnya, kristal es seukuran kuku terkondensasi di dantiannya. Saat udara dingin yang tak terhitung jumlahnya masuk, kristal es di dantiannya semakin membesar. Akhirnya, ketika kristal es menjadi seukuran ibu jari, pertumbuhannya perlahan melambat dan akhirnya berhenti. Suara berderak keluar dari tubuh Zouan seolah-olah energi meledak di tubuhnya. Pada saat yang sama, Zouan bisa merasakan kekuatan yang lebih kuat datang dari dantiannya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menembus lapisan pertama alam kekosongan yin. Kalau begitu, langkah selanjutnya adalah memadatkan armor es misterius 10 ribu tahun. Mata Zouan berkedip. Dia mengeluarkan bola biru es seukuran telapak tangan dari tas kian kun miliknya. Gelombang udara dingin berwarna biru pekat terus menyebar dari bola. Ketika udara putih dingin di sekitarnya bertemu dengan udara dingin biru, seolah-olah mereka telah bertemu kaisar langit dan mundur. Menggunakan manik dingin iblis es untuk memadatkan armor es misterius sangatlah menyakitkan. Kamu harus berhati-hati. Selain itu, jika Anda tidak dapat menahannya, Anda harus mengeluarkan manik iblis roh jahat tepat waktu. Nirvana Demon Flame dapat membantu Anda menahan korosi dari udara dingin ice demon bed. Xiaohei duduk di bahu Zouan. Mata hitam kecilnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jika aku bisa mendapatkan kekuatan yang kuat, lalu bagaimana jika itu menyakitkan? Bagaimanapun, kekuatan dan risiko seringkali berbanding lurus. Ekspresi tekad muncul di wajah Zouan. Segera setelah itu, dia tanpa basa-basi menghancurkan bola biru es di tangannya. Selanjutnya, ki biru sedingin es dalam jumlah tak terbatas melonjak keluar dari bola begitu bola itu pecah. Tubuh kurus Zouan langsung terbungkus oleh udara biru dingin. Gelombang rangan menyakitkan yang agak tertahan sesekali keluar dari dalam udara dingin yang biru. Xiaohei tahu bahwa Zouan sedang melakukan yang terbaik untuk menekan rasa sakitnya. Lagipula, udara dingin yang masuk ke tubuh seseorang seperti tertusup puluhan ribu jarum. Jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, kemungkinan besar seseorang akan mati karena kesakitan. Selain itu, Zouan saat ini menggunakan udara dingin es misterius 10.000 tahun. Udara dingin semacam ini ribuan kali lebih kuat dari udara dingin biasa. Kalau begitu, rasa sakit akibat udara dingin yang masuk ke tubuh seseorang akan ribuan kali lebih menyakitkan. Mata Xiaohei mengandung ekspresi yang rumit dan aneh ketika dia mendengar erangan rendah dan dalam yang datang dari dalam lingkaran udara dingin. Anak nakal, jika memang tidak bisa bertahan, jangan memaksakan diri. Raja naga ini akhirnya menemukan orang yang ditakdirkan sepertimu. Jika kamu mati, kepada siapa raja naga ini akan menangis. Waktu berlalu menit demi menit. Dua jam, empat jam, delapan jam, enam belas jam. Saat Xiaohei menjadi sedikit frustasi karena menunggu dan hendak langsung menerobos udara biru dingin di depannya, suara retakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, seperti reaksi berantai, suara retakan yang jelas ini terdengar terus-menerus. Melihat ke arah terkejut, wajah Xiaohei segera menunjukkan ekspresi santai. Dia melihat permukaan udara dingin yang biru benar-benar menunjukkan bekas retakan. Retakan tersebut seperti jaring laba-laba yang terus menyebar. Akhirnya, dengan keras, itu berubah menjadi pecahan biru yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke jurang tak berujung di bawah. Sosok tinggi perlahan muncul di hadapannya. Terlihat sosok ini sedang duduk bersila. Kedua matanya tertutup rapat. Lapisan baju besi biru dingin menutupi seluruh tubuhnya. Permukaan armornya halus, rata, dan jernih. Cahaya biru sedingin es terus menerus muncul dari dalam armor, tampak mempesona dan kuat. Hal yang paling aneh adalah sembilan pedang panjang berwarna biru es disilangkan di belakang armor yang menutupi bagian belakang sosok itu. Aura misterius dan jauh terpancar dari sosok ini. Dia dengan lembut membuka matanya, hanya untuk melihat udara dingin sedingin es tiba-tiba berubah menjadi topeng biru di wajahnya, menutupi kepalanya, hanya menyisakan sepasang mata tajam yang terbuka. Ini adalah baju besi yang diaglomerasi dari udara dingin misterius selama 10 ribu tahun. Cek-cek, penampilan luarnya saja sudah lumayan. Terlebih lagi, Raja Naga ini dapat merasakan bahwa kekuatan pertahanan dan serangan dari armor di tubuhmu juga sama mengejutkannya. Kemungkinan besar meskipun saat ini Anda tidak menggunakan api iblis nirwana, Anda harus mampu melawan dengan paksa seorang praktisi yang baru saja maju ke tahap korporeal yang Xiao Hei melihat ke arah sosok manusia yang seluruhnya tertutup oleh armor biru es di depannya. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Yang jelas, hasil seperti ini membuatnya cukup puas. Kenapa aku punya sembilan pedang panjang di punggungku? Jangan bilang kalau sembilan pedang panjang ini adalah roh armorku, pedang bayangan. Zua Wen berdiri sedikit. Suara berderit teredam perlahan terdengar. Matanya terfokus pada sembilan pedang panjang berwarna biru es di punggungnya saat dia berbicara dengan sedikit terkejut. Itu seharusnya merupakan efek khusus yang ditimbulkan oleh udara dingin misterius selama sepuluh ribu tahun. Itu telah mewujudkan semacam roh pelindung di dalam tubuhmu terlebih dahulu. Namun, inti dari perwujudan semacam ini masih merupakan sepuluh ribu tahun misteri. Udara dingin. Itu tidak diaglomerasi dari energimu sendiri. Namun, kekuatannya seharusnya cukup besar. Xiao Hei mendecakan lidahnya dengan heran saat dia melihat sembilan pedang panjang berwarna biru di punggung Zua Wen. 1-1-2 Melihat lebih dalam pada sembilan pedang panjang berwarna biru es di belakangnya, Zua Wen mengangkat bahunya. Dia menarik auranya, dan baju besi ketat yang menutupi tubuhnya segera mengalir ke tubuhnya seperti air pasang, memperlihatkan sosok kurus. Xiao Hei, dua bulan telah berlalu, saya pikir energi asal Anda seharusnya sudah pulih. Zua Wen berkata dengan senyum nakal sambil melirik Xiao Hei. Tentu saja, kali ini, jika kamu menggunakan power of origin lagi, kamu seharusnya bisa masuk ke dasar tebing. Meskipun kultivasi Anda telah mencapai alam kekosongan yin tingkat pertama, Anda tetap harus berhati-hati. Saya bisa merasakan banyak aura kuat di dasar tebing. Xiao Hei menganggup dengan ekspresi serius di wajahnya. Segera setelah itu, ia mengayunkan kaki kanannya dan kabut hitam tak berujung segera menelan seluruh tubuh Zua Wen. Riak yang sangat kuat langsung meletus. Mengerti, ayo pergi. Dua lampu emas gelap menyala dan muncul di dalam kabut hitam. Segera, Zua Wen meraih gagang pedang pembuluh darah naga dan tiba-tiba menariknya keluar. Seluruh tubuhnya langsung jatuh ke dasar tebing dengan cara yang biadab. Jejak hembusan angin yang mengerikan terus-menerus bersiul dari dalam tebing. Di dasar tebing ada hutan lebat. Di lingkungan yang damai ini, terdengar kicauan burung yang nyaring dan gemerisik dedaunan. Di dalam hutan lebat, di sebuah ruang terbuka dekat tebing, ada tiga sosok yang berdiri waspada di salah satu ujung ruang terbuka dengan punggung menempel di tebing. Ketiga sosok tersebut adalah dua pria dan satu wanita. Salah satunya adalah pria parubaya dengan alis tebal, mata besar, dan janggut lebat. Penampilannya agak sederhana dan jujur. Pria lainnya mengenakan jubah putih. Usianya sekitar 20 tahun. Wajahnya putih tanpa janggut, dan dia cukup tampan. Yang tersisa adalah seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan gaun merah muda, dan alisnya seperti bulan. Dia memiliki wajah oval, dan kulitnya putih. Tubuhnya sudah berkembang, dan dadanya sedikit menonjol, seperti bunga yang sedang bertunas. Mereka bertiga kehabisan napas dan menatap dengan gugup ke depan. Di depan mereka ada metabis yang kuat sebesar pavilion. Metabis memiliki kepala singa dan tubuh kuda. Keempat kukunya terbakar dengan api merah, dan ia mengeluarkan kabut hitam dari hidungnya. Wajah binatang buasnya penuh amarah. Itu adalah flaming lion horse, eksistensi puncak dari metabis tingkat 1. Flaming lion horse bisa dikatakan sebagai raja dari metabis level 1. Kemampuan bawaannya yang kuat dan tubuh yang tangguh membuatnya jauh lebih kuat daripada metabis level 1 lainnya. Bahkan seorang prajurit realm korporeal yang akan merasa sulit untuk berurusan dengan metabis seperti itu. Paman Feng, kali ini kita sudah selesai. Tidak ada tempat untuk lari. Saya tidak menyangka bahwa kami akan tetap menarik metabis seperti itu meskipun kami sangat berhati-hati. Wajah cantik gadis berbaju merah itu penuh keputus asaan. Dia jelas tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukanlah tandingan kuda singa menyala. Bahkan Paman Feng, yang paling kuat di antara mereka, baru saja memasuki alam kekosongan yin. Akan sulit baginya untuk menghadapi kuda singa menyala. Xiao Qian, kalian berdua terlalu bodoh. Anda berani masuk ke area dalam hutan pemusnahan dengan kekuatan anda di bawah alam kekosongan yin. Kami beruntung telah bertemu dengan sekte kuda singa menyala. Jika itu adalah metabis tingkat 2, kami tidak akan bertahan sampai sekarang. Pria parubaya berjanggut yang berdiri di depan dengan pedang berat di tangannya terlihat sangat serius. Dia melirik ke arah sekte kuda singa berapi dengan rasa jengkel dan marah. Studio Flaming Lion Horsesec hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Mata indahnya tertuju pada pria muda di sampingnya, dan pipinya memerah. Pemuda berbaju putih itu memiliki penampilan yang luar biasa, namun dari matanya yang menyipit, terlihat kilatan cahaya di matanya. Pemuda berpakaian putih itu memegang rat tangan sekte kuda singa menyala dan berkata sambil tersenyum lembut, Paman, jangan memarahi Xiao Qian. Dia juga penasaran dengan rumor yang baru-baru ini beredar, jadi dia ingin memasuki area dalam untuk memilikinya. Lihat! Studio Flaming Lion Horsesec menatap tangan pemuda itu dan tidak menolak. Dia membiarkan pemuda itu memegang tangannya, tapi pipinya menjadi lebih merah. Rumor itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh tentara bayaran kecil seperti kita. Keluarga Liu dan para petinggi aliansi tentara bayaran telah mencari ke dalam. Karena mereka belum menemukannya, bagaimana bisa kalian berdua temukan? Pria parubaya itu berkata dengan wajah dingin. Gadis berbaju merah itu sedikit tidak yakin. Saat dia hendak membalas, kuda singa menyala di depannya akhirnya tidak tahan lagi. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Bola api yang berkobar tiba-tiba muncul dari keempat kukunya, menyelimuti tubuh besarnya. Bang! Telapak kakinya tiba-tiba terbanting ke tanah, menyebabkan getaran yang kuat bergema. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah di bawah kakinya karena kekuatan yang kuat. Segera, kuda singa berkobar langsung berubah menjadi bola api, menembak ke arah mereka bertiga seperti meteorit. Wajah pria parubaya itu menegang. Dia mengatupkan giginya dan mengepalkan pedangnya yang berat dengan kedua tangannya. Kakinya menginjak tanah dan sumber energi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Dia tanpa rasa takut menebas flaming lion horse sec. Terbasan bilah cahaya tiga bayangan. Raungan pelan keluar dari mulut pria parubaya itu. Segera, pedang berat di tangannya memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan langsung berubah menjadi tiga bayangan. Jika dilihat lebih dekat, ketiga bayangan itu adalah tiga pedang cahaya yang panjangnya beberapa kaki. Energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada pedang cahaya. Gemuruh. Ketiga pedang ringan itu menebas dengan keras, semuanya tenggelam ke dalam tubuh kuda singa menyala. Sebelum mereka bertiga bisa bersuka cita, suara retakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa ketiga pedang cahaya itu langsung tertutup retakan. Akhirnya, di bawah tatapan ketiga orang itu, ketiga pedang cahaya itu hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi debu yang menghilang ke udara. Ledakan. Saat pedang cahaya itu hancur, bola api besar yang berputar tiba-tiba keluar dari celah. Bola api yang berputar itu secara alami adalah studio Flaming Lion Horsesec. Akhirnya bola api tersebut mengenai tubuh pria paruh baya tersebut. Engah. Setegup darah segar langsung dimuntahkan dari mulut pria itu. Segera setelah itu, tubuh koko pria itu seperti kupu-kupu tak berdaya yang terbang mundur dan tiba-tiba tertanam di tebing di belakangnya. Aura di dalam tubuh pria paruh baya itu juga langsung menjadi sangat lemah. Paman Feng. Gadis berbaju merah tidak bisa menahan tangisnya. Wajah cantiknya menjadi pucat karena ketakutan. Cepat pergi. Kalau tidak, kamu akan mati juga. Paman Feng, yang tertanam di tebing, mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Lalu, dia terbatuk dengan keras. Terlihat jelas tubuhnya mengalami luka serius. Jeritan gadis berbaju merah itu juga membuat khawatir sekte kuda singa menyala. Tubuh besar sekte kuda singa api tiba-tiba berhenti. Kepalanya yang besar menoleh ke arah gadis berbaju merah dan dia membuka mulutnya untuk memperlihatkan sederet gigi tajam dan dingin. Gadis berwajah merah itu berubah. Melihat binatang besar di depannya, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia tahu bahwa binatang besar di depannya dapat mencabik-cabiknya dalam sekejap. Wajah pemuda berkulit putih di sampingnya tiba-tiba berubah jelek. Dia menarik gadis berbaju merah dan berbalik untuk melarikan diri. Bagaimana bisa sekte kuda singa api membiarkan mereka berdua melarikan diri dengan begitu mudah? Ia meraung ke langit. Saat hendak mengejar, suara hembusan angin yang menakutkan tiba-tiba terdengar di ruang terbuka. Gemuruh. Sesosok manusia aneh yang dikelilingi kabut hitam pekat tiba-tiba jatuh dari udara dingin putih tak berujung di atas. Akhirnya, ia dengan keras menabrak tubuh sekte kuda singa menyala yang masih mengaum di langit. Bang. Suara keras tiba-tiba terdengar di udara. Segera setelah itu, seluruh ruang terbuka mulai bergetar hebat. Di bawah getaran ini, tanah dalam radius beberapa puluh mil retak. Dampak dahsyat tersebut menyebabkan gelombang udara menyebar ke segala arah seperti angin puting beliung, menyebabkan beberapa pohon di luar ruang terbuka terpelintir dan bengkok. Gadis berbaju merah dan pemuda berbaju putih, yang awalnya ingin melarikan diri, tidak menyangka akan terjadi kejadian tak terduga seperti itu. Mereka berdua jatuh ke tanah karena panik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka bisa merasakan bahwa penyebab keributan dahsyat itu berasal dari langit. Meski tidak bisa melihat dengan jelas, mereka bisa merasakan bahwa benda yang jatuh dari langit itu sepertinya adalah sosok manusia. Dengan kata lain, orang yang menyebabkan kehancuran sebesar itu sebenarnya adalah manusia. Memikirkan hal ini, mereka berdua saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Kekuatan tidak manusiawi tadi jauh melampaui imajinasi mereka. Gelombang kejut yang sangat besar juga menimbulkan asap dan debu yang menutupi langit. Saat asap dan debu perlahan menghilang, sesosok manusia buram perlahan muncul di depan mereka berdua. Sekte kuda singa menyala yang kuat yang sebelumnya telah berubah menjadi pasta daging. Jika mereka berdua tidak mengetahuinya sebelumnya, mereka tidak akan mengenali bahwa pemilik pasta daging itu sebenarnya adalah kuda singa menyala yang kuat. Meneguk. Melihat tumpukan pasta daging, keduanya menelan luda mereka pada saat bersamaan. Jejak kengerian perlahan muncul di mata mereka. Deng-deng-deng. Sesosok manusia yang diselimuti kabut hitam perlahan keluar dari asap dan debu. Sosok manusia itu tampak bingung. Setelah melihat sekeliling sebentar, dia berjalan menuju mereka berdua yang sudah gemetar ketakutan. Apakah ini wilayah bagian dalam hutan pemusnahan? Sosok manusia berkulit hitam memandang dengan acu-ta'acu pada dua orang yang gemetar di depannya. Keduanya memandang sosok manusia kulit hitam di depan mereka dengan hormat. Mereka dapat merasakan bahwa orang di depan mereka sangatlah kuat. Menelan ludahnya, pemuda berbaju putih itu mengatupkan kedua tangannya dan memaksakan senyum di wajahnya. Dia berkata, Tuan, ini memang wilayah bagian dalam hutan pemusnahan. Dalam kabut hitam, Zuawan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura banyak praktisi seni bela diri kuno di wilayah dalam hutan pemusnahan. Secara logika, wilayah dalam dipenuhi dengan bahaya dan sangat sedikit praktisi seni bela diri kuno yang mau menerobos masuk. Karena mereka menerobos masuk, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Meskipun dia telah memastikan bahwa darah tiran telah mendarat di wilayah dalam hutan pemusnahan, hutan pemusnahan terlalu besar dan mustahil baginya untuk menemukannya sendirian. Oleh karena itu, dia harus memahami situasinya terlebih dahulu. Apakah sesuatu yang besar terjadi di wilayah dalam baru-baru ini? Mengapa ada begitu banyak praktisi seni bela diri kuno di sini? Zuawan terus bertanya. Itu pasti tentara bayaran. Sebenarnya mereka mempertaruhkan nyawa untuk menerobos masuk ke wilayah dalam karena sebuah rumor. Menurut rumor yang beredar, dua bulan lalu, seberkas cahaya berdarah jatuh ke hutan pemusnahan. Oleh karena itu, rumor tentang harta karun yang jatuh dari langit menyebar seperti api. Wilayah dalam tiba-tiba menjadi begitu hidup karena rumor ini. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan nada mengjilat. 113. Mengenai rumor tersebut, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentangnya? Zuawan mengerutkan alisnya. Meskipun dia sudah memastikan bahwa darah tiran berada di area dalam hutan pemusnahan, tempat ini terlalu besar. Mencoba menemukan seseorang ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. Pemuda berbaju putih itu tertegun sesaat sebelum dia dengan canggung berkata, kami hanya tahu tentang rumornya. Kami hanya mendengar bahwa itu adalah harta karun yang jatuh dari langit. Namun, Paman Feng kami harusnya mengetahui detailnya. Dia adalah salah satunya dari para petinggi grup tentara bayaran api mengalir kami. Kelompok tentara bayaran api mengalir. Zuawan tercengang. Segera setelah itu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan wanitai dan menawan. Bukankah pemimpin kelompok tentara bayaran api mengalir adalah mawar hitam Hansue? Zuawan tidak menyangka akan bertemu seseorang yang berhubungan dengan Hansue. Namun, ketika dia ingat bahwa dia berada di hutan pemusnahan, dia merasa lega. Bagaimanapun, tempat terdekat dengan hutan pemusnahan adalah kota Liucuan, dan kelompok tentara bayaran api yang mengalir ditempatkan di sana. Di bawah pengingat pemuda berbaju putih, dia juga memperhatikan pria parubaya di sisi kiri tebing. Dia berjalan ke arah pria itu dan dengan santai menariknya ke bawah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pil pengumpul ki dari tas semesta dan memberikannya kepada pria parubaya. Kekuatan obat ki-gatering pil sebanding dengan eliksir kelas 3. Walaupun kegunaan utamanya adalah untuk memulihkan yuan power, namun juga memiliki efek penyembuhan tambahan. Terlebih lagi, dengan efisiensi kuali giok yang luar biasa, Zuawan telah menyempurnakan pil pengumpul ki dalam jumlah besar. Satu atau dua ki-gatering pil tidak berarti apa-apa baginya. Pria parubaya itu jujur. Tanpa ragu-ragu, dia meminum pil itu dan menelannya. Dia tidak curiga ada yang salah dengan pil yang diberikan Zuawan padanya. Sikap pria parubaya itu membuat Zuawan mengaguminya. Setelah menelan pil tersebut, mata pria parubaya itu berbinar. Segera setelah itu, aura awalnya lemah di tubuhnya melemah. Meski tubuhnya masih jauh dari pulih sepenuhnya, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih pak. Pil tadi terlalu berharga. Kekuatan obatnya setidaknya berada pada level eliksir kelas 3. Kali ini, aku, Feng Yu, berhutang budi padamu. Pria parubaya itu segera bangkit dan membungkuk kepada Zuawan. Nada suaranya sangat hormat. Mata wanita muda berpakaian merah dan pria muda berpakaian putih berbinar ketika mendengar ini. Mereka memandang sosok Zuawan dengan lebih hormat. Mereka tidak menyangka bahwa ramuan yang diambil dengan santai oleh orang misterius ini akan sebanding dengan ramuan kelas 3. Terlebih lagi, melihat sikapnya yang biasa-biasa saja, terlihat jelas bahwa orang ini tidak peduli dengan ramuan yang sangat berharga di mata orang biasa. Tentu saja, aku punya alasan sendiri untuk menyelamatkanmu. Aku mendengar dari kedua juniormu bahwa kamu tahu banyak tentang rumor tentang harta karun misterius yang jatuh dari langit. Ceritakan padaku secara detail. Suara tua dan magnetis perlahan datang dari kabut hitam. Nada suaranya agak acuh tak acuh. Karena Tuan ingin mengetahui detailnya, Feng Yu akan melakukan yang terbaik untuk memberitahumu. Feng Yu dengan enggan menopang dirinya dan mulai menceritakan isi rumor tentang harta karun yang jatuh dari langit. Setelah beberapa percakapan, Zuawan akhirnya mengetahui detail dari apa yang disebut harta karun misterius yang jatuh dari langit. Ternyata dua bulan lalu, seberkas cahaya berdarah jatuh ke jurang di atas hutan pemusnahan sehingga menimbulkan keributan yang cukup besar di kalangan dalam. Fenomena aneh ini langsung menarik perhatian sekelompok tentara bayaran yang sedang menjalankan misi di lingkaran dalam. Kelompok tentara bayaran ini cukup kuat. Didorong oleh rasa penasaran, mereka pun menemukan tempat jatuhnya cahaya berdarah tersebut. Namun, yang aneh adalah ketika kelompok tentara bayaran ini tiba di tempat itu, mereka semua menjadi gila dan mulai saling membunuh. Pada akhirnya, hanya pemimpin, yang terkuat, yang lolos. Meskipun kapten tentara bayaran berhasil melarikan diri, dia tetap menjadi gila tidak lama setelah dia kembali. Terlebih lagi, dia mulai berbicara dengan gila. Dari mulut kapten mercenari, samar-samar terdengar kata, harta karun roh, teknik armor, dan harta karun. Kata-kata gila pemimpin tentara bayaran itulah yang menyebabkan seluruh kota Liucuan menjadi gempar. Semua orang mulai menebak bahwa cahaya berdarah yang jatuh hari itu pasti mengandung harta karun yang luar biasa. Selain kata-kata pemimpin tentara bayaran, mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan. Rumor tentang harta karun itu pun menjadi semakin intens. Pada akhirnya, hal itu membuat khawatir dua kekuatan utama kota Liucuan, keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran. Dengan demikian, kedua kekuatan tersebut mulai mengirim orang ke area dalam hutan pemusnahan untuk mencari harta karun cahaya berdarah. Namun, setelah banyak mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun. Setelah mendengar cerita Feng Yu, alis Zouan juga mengendur. Sekarang, dia yakin bahwa cahaya berdarah itu pasti Basue. Kalau dipikir-pikir, ketika tentara bayaran jatuh hari itu, Basue seharusnya membunuh mereka. Meskipun luka Basue sangat serius, membunuh beberapa tentara bayaran yang lemah hanyalah masalah melambaikan tangannya. Namun, Zouan dengan cepat mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Basue, yang terluka parah hari itu dan jatuh dari tebing, masih hidup. Jika dia tidak mati, akan sangat merepotkan untuk mencarinya. Lagipula, keempat ahli yang maha tinggi mempunyai banyak trik. Tidak mengherankan jika mereka punya cara untuk menyembunyikan diri. Pak, saya mendengar bahwa keluarga Liu baru-baru ini membuat beberapa kemajuan dalam pencarian. Jika Anda juga ada di sini karena rumor tersebut, Anda dapat pergi ke keluarga Liu. Dengan kekuatan Anda, bahkan keluarga Liu tidak akan berani menyinggung perasaan Anda dengan mudah. Feng Yu diam-diam melirik Zouan dan berkata dengan hati-hati. Zouan tercengang. Namun, di permukaan, dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah Anda memiliki peta kota Liu Chuan? Saya tidak akrab dengan bidang ini. Ya, Pak, kebetulan saya punya salinannya. Pemuda berkulit putih itu tiba-tiba menyela. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas kuning dari dadanya. Isi makalahnya adalah peta yang memperkenalkan daerah tersebut. Lokasi kota Liu Chuan ditandai di atasnya. Mengangguk sedikit, Zouan mengulurkan tangan dan mengambil peta dari tangan pemuda itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya tidak akan mengambil peta itu secara gratis. Kedua pil ini disebut pil pengumpul energi. Kekuatan obatnya tidak kurang dari obat spiritual kelas 3. Dia, anggap saja sebagai hadiah untuk peta itu. Saat dia berbicara, Zouan dengan santai mengambil dua pil pengumpul energi dari tas kian kun miliknya. Dengan lambayan tangan kanannya, kedua pil seukuran ibu jari itu jatuh ke tangan pemuda itu. Terima kasih Tuan atas hadiahnya. Terima kasih Tuan. Pemuda berbaju putih memegang pil itu. Tangannya tidak bisa menahan gemetar. Dia buru-buru membungkuk pada Zouan. Bahkan di kota utama Ratan Armor City, pengobatan spiritual kelas 3 sangat langka. Jika seseorang ingin membelinya, miscaya harganya akan sangat mahal. Dapat dikatakan bahwa bahkan seorang pejuang alam kekosongan Yin mungkin tidak dapat menikmati pengobatan spiritual kelas 3. Pemuda berkulit putih di depannya hanya berada di alam nirwana. Tentu saja, dia sangat senang menerima dua pil yang hampir sama efektifnya dengan pengobatan spiritual kelas 3. Setelah membagikan pil, Zouan tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Sosoknya melintas dan menghilang. Melihat ke tanah kosong, pria parubaya, Feng Yu, menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu dengan ahli seperti itu. Gadis bermata indah merah itu bergerak sambil diam-diam menatap ruang kosong di depannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Feng, apakah menurut Anda kekuatan Tuhan lebih kuat daripada leluhur keluarga Liu? Saya bisa merasakan aura menyesakkan dari Tuhan itu. Bahkan leluhur keluarga Liu tidak bisa dibandingkan dengan aura itu, kata Feng Yu dengan ekspresi serius. Begitu Feng Yu selesai berbicara, pemuda berbaju putih dan gadis berbaju merah terkejut. Rasa hormat di wajah mereka menjadi lebih kuat. Di kedalaman hutan, sesosok tubuh yang terbungkus kabut hitam sedang bergerak cepat seperti hantu. Membelanjakan. Kabut hitam di sekitar sosok itu perlahan menghilang, menampakkan sosok seorang pemuda yang tinggi dan tegap. Xiao Hei, sepertinya energi asalmu hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Itu sangat singkat, kata pemuda itu tak berdaya dengan ekspresi pahit. Suara mendesing. Xiao Hei muncul lagi dan melayang di depannya. Dia mendengus dan berkata, Apakah menurutmu aku mengambil energi asal? Semakin banyak saya menggunakannya, semakin sedikit yang saya miliki. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik untuk memulihkannya, itu sia-sia. Hanya dengan menemukan simbol suci sesegera mungkin jiwa saya dapat sepenuhnya stabil dan energi asal saya dapat bertahan lebih lama. Zua Wen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, hutan pemusnahan terlalu besar. Terlalu lambat bagiku untuk mencarinya sendirian. Namun, menurutku kita bisa meminjam kekuatan keluarga Liu di kota Liu Chuan. Oh, berdasarkan apa yang dikatakan tentara bayaran, pencarian keluarga Liu mengalami beberapa kemajuan. Metode Anda layak. Namun, Anda telah membunuh putra tertua keluarga Liu, Liu Yuan, dan seorang lelaki tua di alam kekosongan Yin. Apakah Anda tidak takut dikenali jika Anda memasuki keluarga Liu begitu gegabuh? Xiao Hei tertawa. Selama aku mengubah penampilanku, tidak apa-apa. Hei hei, Xiao Hei, menurutku kamu punya cara untuk mengubah penampilanmu kan? Semua ini untuk membantu Anda menemukan simbol suci. Senyuman nakal muncul di wajah Zua Wen saat dia terkekeh. Dasar bocah nakal, anjing hitam kecil itu memandangi pemuda yang tersenyum di depannya dengan geli dan berkata tanpa daya, mengubah penampilan seseorang adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi mengapa itu terdengar sangat berbeda jika menyangkut dirimu? Hei hei, aku tahu kamu memilikinya. Cepat bantu aku mengubah penampilanku. Zua Wen berkata sambil menggosok tangannya. Memutar matanya ke arah pemuda itu, anak anjing hitam itu melambaikan tangan kanannya, dan hembusan gas hitam segera memenuhi wajah pemuda itu. Ketika gas hitam berangsur-angsur menghilang, wajah halus pemuda itu langsung berubah menjadi pria paru baya dengan wajah penuh bopeng. Terlebih lagi, tubuhnya yang kokoh juga menjadi agak kurus dan lemah, dan tinggi badannya juga sedikit lebih pendek dari sebelumnya. Pemuda tampan di depannya tiba-tiba berubah menjadi pria paru baya malang dengan wajah penuh bopeng. Saat dia tersenyum, dia mengeluarkan aura buruk. Eh, saya sudah lama tidak menggunakan teknik penyamaran. Sepertinya ada masalah. Xiao Hei memandang Zua Wen, yang telah berubah total menjadi orang yang berbeda. Mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar dan wajahnya menunjukkan ekspresi bahwa dia ingin tertawa tetapi berusaha keras untuk tidak melakukannya. Zua Wen dengan santai mengembunkan cermin es. Saat dia melihat pria paru baya malang di cermin, dia tercengang. Segera setelah itu, pemandangan menjadi sangat sunyi. Setelah beberapa saat, raungan marah tiba-tiba terdengar. Efcek, Xiao Hei, bisakah kamu menjadi lebih tidak bisa diandalkan? Saya telah memutuskan untuk makan daging anjing hari ini. 114. Tirai malam perlahan turun. Bulan terang yang menggantung tinggi di langit memancarkan bintik-bintik cahaya perak, membuat hutan yang gelap gulita tampak lebih terang. Dari waktu ke waktu, lolongan tajam terdengar dari kedalaman hutan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya juga menjadi aktif di malam yang sejuk dan menyegarkan. Berjalan perlahan di hutan lebat, Zua Wen memandangi pepohonan jarang di sekitarnya dan menghela nafas. Menurut peta yang diberikan oleh pemuda berpakaian putih, dia seharusnya berada di perbatasan antara wilayah dalam dan luar hutan pemusnahan. Dibandingkan dengan wilayah dalam, tempat ini jauh lebih aman. Namun, Zua Wen tidak akan lengah karena hal ini. Lagi pula, wilayah luar juga berbahaya dan dia tidak boleh gegabuh. Aku benar-benar tidak menyangka wilayah dalam hutan pemusnahan begitu luas. Bahkan setelah bergegas tanpa henti selama sehari semalam, aku baru mencapai perbatasan antara wilayah dalam dan luar. Wajah Zua Wen masih terlihat muda, tapi tidak lagi sehalus sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak biasa saja, dengan wajah pucat dan penampilan lemah. Hari itu, Xiao Hei mengubah wajah Zua Wen menjadi paman malang tanpa izin. Zua Wen tentu saja menolak, jadi atas besakan Zua Wen, Xiao Hei mengubah wajah Zua Wen lagi, menghasilkan penampilan muda yang lemah. Mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang benar-benar gelap, Zua Wen tahu bahwa bepergian di malam hari tidak cocok. Terlepas dari apakah itu kelelahan karena perjalanan atau meningkatnya bahaya di malam hari, dia harus mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Setelah berubah menjadi hutan kecil, Zua Wen menghentikan langkahnya. Matanya menyipit saat melihat api unggun membubung tidak jauh di depannya, seperti suar di malam yang gelap. Saya benar-benar bertemu orang di sini. Zua Wen tercengang. Setelah hening beberapa saat, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju api unggun. Saat dia semakin dekat, samar-samar Zua Wen dapat melihat ada tiga orang yang duduk di samping api unggun. Mereka adalah dua pria dan seorang wanita. Salah satunya adalah pria parubaya dengan tubuh kekar. Dia membawa pedang berat setinggi manusia. Dia duduk tegak di depan api unggun. Dia tampak sangat mempesona. Dua lainnya adalah seorang pemuda berkulit putih dan seorang gadis muda berbaju merah. Melihat ketiga orang di samping api unggun, tatapan Zua Wen tiba-tiba menjadi aneh, karena ketiga orang tersebut tidak lain adalah Feng Yu dan dua lainnya yang baru saja berpisah darinya. Siapa ini? Saat Zua Wen perlahan mendekat, Feng Yu, yang sedang duduk di depan api unggun, tiba-tiba mengeluarkan pedang berat di punggungnya. Dia menatap lurus ke arah Zua Wen dan berteriak dengan dingin. Mendengar teriakan Zua Wen, pemuda berpakaian putih dan wanita muda berpakaian merah yang duduk di seberang juga ikut duduk. Tatapan mereka dengan waspada memandang ke sisi Zua Wen. Semuanya, jangan panik, saya hanya seorang pejalan kaki. Saya melihat api unggun dan datang. Dari pohon yang gelap, seorang pemuda pucat dan kurus berjalan keluar sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya yang kosong, menunjukkan bahwa dia tidak punya niat buruk. Melihat penampilan Zua Wen yang lemah, mereka bertiga menghela nafas pelan. Pria parubaya, Feng Yu, menilai Zua Wen. Setelah memastikan bahwa tubuh Zua Wen yang kurus dan kecil memang bukan ancaman bagi mereka, dia tetap menyimpan pedangnya yang berat. Senyuman muncul di wajah jujurnya saat dia berkata, Adikku, mengapa kamu memasuki hutan pemusnahan sendirian? Berbahaya. Haha, saya seorang alkemis. Saya mendengar bahwa hutan pemusnahan kaya akan tanaman obat, jadi saya mengambil risiko untuk memetiknya. Aku hanya tidak menyangka akan memakan waktu lama. Zua Wen mengeluarkan beberapa ramuan obat biasa dari dadanya dan berkata sambil tersenyum. Dia sudah menyiapkan alasan ini saat melihat api unggun. Oh, mendengar penjelasan Zua Wen dan melihat ramuan obat di tangannya, ekspresi lega muncul di wajahnya. Dia segera menunjuk ke api unggun dan berkata sambil tersenyum terus terang, Adik, ayo duduk. Malam di hutan pemusnahan jauh lebih menakutkan daripada siang hari. Terlalu berbahaya sendirian di luar. Mengapa Anda tidak bepergian bersama kami? Aku hanya tidak tahu apakah tujuan adikku sama dengan tujuan kita. Menganggup penuh rasa terima kasih pada Zua Wen dengan lembut duduk di dekat api unggun dan berkata sambil tersenyum, tujuan saya adalah kota Liucuan di dekatnya. Saya Zua Wen, Anda bisa memanggil saya kakak Feng Yu. Saya tidak tahu bahwa adik laki-laki itu juga berasal dari kota Liucuan. Kami dari grup tentara bayaran api mengalir dan ditempatkan di kota Liucuan. Adik kecil, ikutlah dengan kami. Feng Yu melambaikan tangannya dan tertawa. Terima kasih, kakak Feng Yu. Namaku Xiaose, aku hanya seorang alkemis. Zua Wen terkekeh. Dia memiliki kesan yang baik terhadap pria parubaya yang sederhana dan terus terang di depannya. Kamu cukup berani. Seorang alkemis berani menerobos ke dalam hutan pemusnahan sendirian. Jika kamu tidak bertemu kami malam ini, mungkin kamu sudah menjadi santapan di perut binatang Yuan. Wanita muda berbaju merah, yang duduk sangat dekat dengan pria muda berbaju putih, mencibir dan berkata dengan nada meremehkan. Kian kecil, jangan main-main. Feng Yu berteriak dengan dingin karena tidak senang. Segera setelah itu, dia tersenyum meminta maaf pada Zua Wen dan menunjuk wanita muda berbaju merah, dia adalah keponakanku, Kian kecil. Dia sedikit berterus terang. Adikku, jangan pedulikan dia. Dan dia adalah anggota kelompok tentara bayaran kita, Feng Gong. Feng Yu menunjuk pemuda berkulit putih dan tertawa. Melihat dia sedang diarahkan, pemuda berbaju putih itu dengan lembut mengangguk ke arah Zua Wen. Segera setelah itu, dia mengabaikan Zua Wen. Namun, ada sedikit rasa jijik di kedalaman matanya. Jelas, dia agak meremehkan kekuatan Zua Wen yang rendah. Di kota Liu Chuan, alkemis pada dasarnya adalah orang biasa. Status mereka agak rendah dan mereka hanya bisa mengobati luka dan penyakit orang biasa. Sebaliknya, para pejuang tidak pernah bersusah payah menjadi alkemis. Bagaimanapun, fisik kuat seorang pejuang tidak akan tertular penyakit. Bahkan jika mereka terluka, efek ramuan biasa pada prajurit hampir dapat diabaikan. Selain itu, ada banyak tentara bayaran di kota Liu Chuan. Alkemis tidak banyak berguna bagi para pejuang. Hal ini mengakibatkan posisi status rendah yang canggung bagi para alkemis. Zua Wen tidak keberatan dengan sikap acuh-ta'acuh Feng Gong, dan dia hanya tersenyum tipis. Gadis berbaju merah tidak menyukai senyum acuh-ta'acuh di wajah Zua Wen. Menurutnya, pemuda di depannya jelas merupakan orang biasa yang mengandalkan mereka bertiga. Oleh karena itu, dia harus memiliki kerendahan hati seperti orang biasa dan bukan ekspresi acuh-ta'acuh. Gadis berbaju merah menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata sambil mencibir, karena kamu mengandalkan kami bertiga dan menginginkan perlindungan kami, maka kamu harus memenuhi kewajibanmu. Pertama, bersihkan tenda kami dan kemudian bersihkan senjata di sana. Sedikit mengernyit, Zua Wen bisa merasakan bahwa gadis berbaju merah di depannya sengaja mengincarnya. Namun, yang tidak dia mengerti adalah dia sepertinya tidak menyinggung gadis ini. Namun, dia menjadi sasaran. Hal ini membuat Zua Wen merasa sedikit tidak senang. Maaf, saya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal semacam itu untuk Anda. Juga, aku tidak mengandalkanmu. Aku hanya ingin bepergian bersamamu. Senyuman di wajah Zua Wen juga menghilang. Sebaliknya, dia berbicara dengan ekspresi tenang. Bepergian bersama kami murni. Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Dasar udik, biarku beritahu, kami bertiga adalah pejuang. Di antara mereka, kekuatan Paman Feng telah mencapai alam kekosongan Yin, dan saudara Feng Gong adalah master alam Nirwana di usia yang sangat muda. Pemimpin kami bahkan memuji bakatnya. Meskipun saya tidak sebaik mereka berdua, saya juga memiliki kekuatan alam penguat Jeroan. Tapi bagaimana denganmu? Anda hanyalah seorang apoteker tanpa budidaya apapun, sia-sia. Jika bukan karena kebaikan Paman Feng, kami bahkan tidak akan memberi Anda hak untuk mengandalkan kami. Sekarang, Anda ingin satu yard setelah mengambil satu inci. Gadis berbaju merah meletakkan tangannya di pinggang kecilnya dan mencibir sambil menunjuk ke arah Zua Wen. Kata-katanya tidak menunjukkan belas kasihan. Ditunjuk dan dimarahi oleh gadis berbaju merah, bahkan wajah Zua Wen menjadi agak jelek. Matanya yang tajam bersinar dengan sedikit cahaya dingin. Tepat ketika Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, Feng Yu, yang duduk di samping, tiba-tiba berdiri dan menarik gadis berpakaian merah yang marah tanpa alasan. Feng Yu berteriak, Kian kecil, cukup. Pertemuan adalah takdir. Adik laki-laki adalah tamu kami, bagaimana kamu bisa bersikap kasar? Saya akan mengemas tenda dan senjata. Jangan mempersulit adik kecil. Ketika gadis berbaju merah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang. Namun, di bawah tatapan langsung Feng Yu, dia masih menundukkan kepalanya dan duduk di samping pemuda berpakaian putih itu dengan rasa kesal. Seluruh tubuhnya bersandar pada pemuda itu dan ada sedikit rasa centil di matanya. Adik, jangan pedulikan dia. Kian kecil itu belak-belakan. Nyatanya, hatinya masih sangat baik. Feng Yu tanpa daya mengulurkan tangannya dan segera berkata kepada Zua Wen dengan nada meminta maaf. Setelah menenangkan amarahnya, Zua Wen sedikit tersenyum dan berkata, tidak masalah. Namun, setelah lelucon ini, Zua Wen tidak ingin tinggal di api unggun bersama gadis berbaju merah dan yang lainnya. Sebaliknya, dia masuk ke dalam tenda sendirian, duduk bersilah, dan perlahan mulai menenangkan emosinya. Baru saja, jika bukan karena kata-kata Feng Yu yang tepat waktu, dengan emosinya, dia mungkin sudah membunuh gadis berbaju merah. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa kata-kata Feng Yu terlalu tepat waktu. Tepat ketika dia akan meledak dan membunuh, dia mengingatkannya. Dia benar-benar sampah. Dia bahkan tidak bisa menangani ini. Aku berkata, Paman Feng, mengapa kita mengambil sampah ini? Dia tidak bisa membantu kita sama sekali dan bahkan akan menyeret kita ke bawah. Wanita muda berpakaian merah, yang sedang bersandar pada pria muda itu, memperhatikan kepergian Zhuowen dan mencibir. Diam, kamu masih tidak tutup mulut. Pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Baru saja ketika Anda mengejeknya, saya bisa merasakan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang samar. Niat membunuh itu lebih kuat daripada banyak tentara bayaran berpengalaman. Jika bukan karena kata-kata saya yang tepat waktu, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu selanjutnya. Feng Yu memelototi gadis berpakaian merah dan dengan dingin memperingatkan. Paman Feng, Anda memiliki ketakutan yang tidak berdasar. Pemuda bernama Xiaos itu tidak memiliki sedikitpun fluktuasi yuan power di tubuhnya. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi kita? Sekalipun ada niat membunuh di tubuhnya, itu hanya berarti dia pernah membunuh orang sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, orang biasa hanyalah orang biasa. Bahkan jika mereka telah membunuh orang, mereka bukanlah tandingan seorang seniman bela diri. Feng Gong berkata dengan acuh tak acuh. Ya, limbah yang tipis dan lemah itu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan? Dia hanyalah orang biasa. Saya hanya perlu satu jari untuk mencubitnya sampai mati. Gadis berbaju merah memandang pemuda berpakaian putih di depannya dengan perasaan tergila-gila dan dengan cepat menyetujuinya. Terlebih lagi, nada suaranya agak kesal. 115. Malam berangsur-angsur surut dan langit sudah cerah. Zua Wen keluar dari tenda dan melihat Feng Yu dan yang lainnya sudah mulai berkemas. Dia tidak bisa menahan senyum dan ingin maju membantu. Kamu benar-benar tuan muda. Kamu tidur sampai subuh, dan kami masih harus menjagamu. Namun, sungguh aneh bahwa saya tidak menemukan origin bis apapun tadi malam. Sayang sekali, sebelum dia berjalan, tawa dingin gadis berbaju merah terdengar di langit pagi. Mengabaikan gadis berpakaian merah, Zua Wen langsung pergi ke sisi Feng Yu dan membantunya membersihkan. Dia juga tahu kalau gadis berbaju merah itu sedang mencari masalah. Melihat bahwa dia hanyalah seorang alkemis biasa yang akan menyeret mereka ke bawah, dia mencoba segala cara untuk mengejeknya. Jika itu adalah kompetisi kekuatan, kekuatan Zua Wen cukup untuk membunuh mereka bertiga secara instan, termasuk Feng Yu. Jika bukan karena dia memiliki hubungan yang tidak terduga dengan pemimpin mereka Han Sui, serta sikap Feng Yu yang sederhana dan jujur, dengan temperamen Zua Wen, dia pasti sudah membunuh mereka dengan tidak bermoral. Terlebih lagi, jika dia tidak dengan sengaja melepaskan jejak aura naga di tubuhnya tadi malam dan menakuti banyak metabis, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mampu melewati malam itu dengan begitu damai. Melihat sikap acu ta'acu Zua Wen, gadis berpakaian merah itu sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Tepat ketika dia hendak naik dan memberi pelajaran pada bocah sombong ini, dia tiba-tiba dibalas oleh mata tajam Feng Yu. Dia mendengus dan berlari ke arah pemuda berpakaian putih. Tidak diketahui apa yang dikatakan pemuda berpakaian putih itu, tapi setelah beberapa saat, gadis muda itu tertawa seperti lonceng. Adik Xiaose, karakter Xiaokian memang seperti itu. Ini semua salahku karena terlalu memanjakannya, menyebabkan dia mengembangkan karakter yang sulit diatur. Jangan pedulikan itu. Melihat Zua Wen datang untuk membantu, wajah kasar Feng Yu menunjukkan senyuman sederhana dan jujur. Zua Wen tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan, dan segera berkata dengan ringan, Terima kasih atas keramah-tamahan Anda, Saudara Feng Yu, saya khawatir kita harus berpisah di sini. Eh, kakak Xiaose, bukankah tujuanmu sama dengan tujuan kami? Kota Liucuan, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Terlebih lagi, hutan pemusnahan penuh dengan bahaya, terlalu berbahaya jika kamu pergi sendiri. Feng Yu berkata dengan sedikit terkejut. Ayo pergi, ayo pergi, paman Feng Yu, kita tidak perlu membawa beban. Orang ini hanyalah orang biasa. Dia hanya akan menyeret kita ke bawah. Gadis berbaju merah tak jauh dari situ juga mendengar percakapan keduanya. Wajah cantiknya bahagia, dan ketika dia melihat Feng Yu hendak membuka mulut untuk mendesak mereka agar tetap di sini, dia segera menyelah. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Feng Yu juga melihat tekat di wajah Zua Wen. Dia tersenyum meminta maaf dan tidak menghentikannya. Namun, saat dia hendak berbalik, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa orang-orang menyebalkan ini ada di sini. Zua Wen, yang awalnya hendak pergi, mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke jalan utama di depannya ketika dia mendengar kata-kata Feng Yu. Dia melihat tujuh atau delapan sosok menunggangi kuda tinggi berwarna merah darah bergegas seperti badai. Sepanjang jalan, tumpukan daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya di tanah juga langsung berjatuhan. Di antara tujuh atau delapan sosok, seorang pria parubaya dengan wajah penuh bekas luka dan penutup mata kanan adalah yang paling mencolok. Apalagi aura pria ini jauh lebih kuat dari sosok di belakangnya. Jelas sekali, dialah pemimpin kelompok ini. Siapa dia? Melihat pria yang terluka itu, Zua Wen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Yu Feng, kapten penjaga keluarga Liu di kota Liu Chuan. Feng Yu tersenyum pahit dan berkata, kamu juga tahu bahwa keluarga Liu di kota Liu Chuan tidak berhubungan baik dengan aliansi tentara bayaran. Orang yang keluar kali ini jelas bukan hal yang baik. Selain itu, budidaya Liu Yu Feng telah mencapai tahap ketujuh dari alam kekosongan Yin. Dia adalah tokoh terkemuka di seluruh kota Liu Chuan. Kita harus menghindarinya, jika tidak, kita akan menderita. Tidak jauh dari situ, gadis berbaju merah dan pemuda berbaju putih juga melihat Liu Yu Feng dan yang lainnya berlari mendekat. Wajah mereka segera berubah jelek dan tanpa sadar mereka mendekati Feng Yu, memberi jalan bagi mereka. Meringkik Saat mereka berbicara, Liu Yu Feng dan yang lainnya sudah berlari mendekat. Dia tiba-tiba menarik kendali dan berhenti di depan empat orang itu. Tatapannya menyapu ke empat orang itu dan dia menyeringai, bukankah ini Feng Yu dari kelompok tentara bayaran api yang mengalir. Sekarang kelompok tentara bayaran api mengalir berada dalam kekacauan, Anda masih memiliki waktu luang untuk berkeliaran di sekitar hutan terlupakan. Mendengar ini, ekspresi Feng Yu berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, Liu Yu Feng, apa yang terjadi dengan kelompok tentara bayaran api mengalir kita? He he, saya tidak perlu menjawab sampah seperti Anda. Liu Yu Feng melirik Feng Yu dengan pandangan menghina. Tatapannya langsung tertuju pada gadis berbaju merah di belakangnya dan dia terlihat sedikit takut. Dia melanjutkan, Kian kecil, kamu menjadi semakin cantik. Kamu memiliki sosok yang hebat. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Tatapan Liu Yu Feng membawa sedikit kejahatan saat dia melirik sosok berpakaian merah dari waktu ke waktu. Tawa menjijikan keluar dari mulutnya dan bawahan di belakangnya pun ikut tertawa. Kesombongan mereka tidaklah biasa. Mendengar tawa Liu Yu Feng, gadis berbaju merah itu gemetar. Dia dengan cepat mengecilkan tubuh mungilnya di belakang pemuda berbaju putih dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu betapa kuatnya pria di depannya. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka bukanlah tandingan Liu Yu Feng. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Liu Yu Feng, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu harus tahu bahwa kelompok tentara bayaran api mengalir kita mendapat dukungan dari aliansi tentara bayaran. Apakah kamu ingin melawan seluruh aliansi tentara bayaran? Wajah Feng Yu memerah dan membiru. Kata-kata Liu Yu Feng tidak menimbulkan keraguan. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa malu. He he, grup tentara bayaran api mengalir Anda diinginkan oleh keluarga Liu kami. Sekarang, bahkan aliansi mercenari tidak dapat melindungi grup mercenari api mengalir Anda. Anda harus tahu bahwa patriar kita telah menemukan lokasi harta karun rahasia. Untuk mendapatkan informasi tentang lokasi harta karun rahasia, aliansi mercenari telah menyerahkan grup mercenari api mengalir Anda ke keluarga Liu kami. Liu Yu Feng memandang Feng Yu seolah sedang melihat orang mati. Apa? Aliansi mercenari berani melakukan ini? Wajah Feng Yu tiba-tiba menjadi pucat saat dia berkata dengan tidak percaya. He he, di hadapan manfaat, tidak ada yang tidak bisa ditinggalkan. Tuan muda kami Liu Yuan meninggal karena pemimpin Anda. Sejak Anda membunuh Tuan muda, grup tentara bayaran api mengalir Anda secara alami memiliki tingkat kesadaran tertentu. Sebelumnya, Anda memiliki perlindungan mercenari alliance, jadi kami tidak dapat menyentuh Anda. Tapi sekarang berbeda. Liu Yu Feng dengan ringan mengetukkan kakinya dan dengan ringan turun dari kudanya. Dia menyeringai dan berkata, Namun, anggota inti kelompok tentara bayaran Anda telah dikelilingi oleh keluarga Liu kami. Kalian bertiga hanyalah karakter kecil. Jika Anda dapat menyetujui kondisi kecil saya, saya akan setuju untuk membiarkan Anda pergi. Feng Yu memandang Liu Yu Feng dengan waspada. Dia samar-samar merasakan firasat di hatinya. Dia dengan dingin berkata, Kondisi apa? Sederhana sekali. Biarkan nona Xiao Qian bermain dengan kami selama beberapa hari, lalu kami akan melepaskanmu. Tatapan Liu Yu Feng tertuju pada gadis berpakaian merah di belakang pemuda berpakaian putih. Niat jahat di matanya tidak bisa dihapus untuk waktu yang lama. Begitu dia memberikan saran ini, tujuh atau delapan bawahan di belakangnya langsung menjadi gelisah. Beberapa dari mereka bahkan mulai bersiul sembarangan. Ketika gadis berbaju merah mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Lapisan kabut muncul di mata indahnya. Dia tahu betul bahwa jika dia jatuh ke tangan Liu Yu Feng dan yang lainnya, dia tidak akan bisa hidup lama. Dia telah mendengar bahwa Liu Yu Feng adalah seorang sadis terkenal di kota Liu Chuan. Liu Yu Feng, dasar binatang buas. Jangan pernah memikirkannya. Wajah Feng Yu langsung memerah karena marah. Gadis berpakaian merah adalah keponakannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Liu Yu Feng dan yang lainnya menajiskannya? Saat dia berbicara, Feng Yu tiba-tiba mengeluarkan pedangnya yang berat dan bergegas ke depan Liu Yu Feng. Yuan Qi meledak dari tangannya saat dia dengan kejam menghantam kepala Liu Yu Feng. He he, sepertinya Anda menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minumannya. Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu dulu. Liu Yu Feng mencibir. Tangan kanannya dengan lembut terulur seperti ular. Kemudian, dia dengan mudah meraih pedang berat itu dengan tangan kosong. Tangan kirinya membentuk telapak tangan dan dengan lembut menghantam dada Feng Yu. Ledakan. Murid Feng Yu menyusut. Kemudian, dia merasa seolah ada gunung yang menekan dadanya. Itu sangat berat. Engah. Feng Yu memuntahkan seteguk darah dan tiba-tiba terlempar. Setelah berguling-guling di tanah lebih dari belasan kali, dia akhirnya menabrak batang pohon dan berhenti. Dia batuk darah berulang kali dan auranya lemah. Paman Feng, gadis berbaju merah yang bersembunyi di balik pemuda berpakaian putih berteriak ketakutan. Seluruh tubuhnya mulai bergetar. Sekarang, seluruh tubuhnya menyusut di belakang pemuda berpakaian putih. Anak, jangan bilang kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Dengan prajurit panggung nirwana sepertimu. Setelah berurusan dengan Feng Yu, Liu Yu Feng memalingkan wajahnya dan menatap pemuda berpakaian putih tidak jauh dari situ. Dia menyeringai, memperlihatkan sederet gigi dingin. Jejak keringat dingin perlahan turun dari dahi pemuda berpakaian putih itu. Dia melirik Feng Yu, yang auranya sangat lemah di kejauhan. Wajah pemuda berpakaian putih itu menjadi semakin pucat. Celepuk. Di bawah tatapan orang banyak yang tercengang, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berlutut di tanah. Dia gemetar saat dia membungkuk pada Liu Yu Feng dan berkata, Tuhan Liu, tolong ampuni hidupku. Aku tidak ada hubungannya dengan kedua orang ini. Gadis berbaju merah memandang pemuda berpakaian putih yang sedang berlutut dan memohon belas kasihan dengan tidak percaya. Apakah ini masih Feng Gong yang selalu dia kagumi? Jenius nomor satu dari kelompok tentara bayaran yang diam-diam dia kagumi. Oh, karena Anda tidak ada hubungannya dengan mereka, mengapa Anda tidak menyingkir? Apakah kamu menghalangi jalanku? Liu Yu Feng tiba-tiba menamparkan pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih tidak marah. Dia memperlihatkan senyuman lebar di wajahnya dan dengan kejam menarik tangan gadis berbaju merah yang sedang memeganginya. Dia minggir dan membungkuh. Gadis berbaju merah itu menatap kosong ke ruang kosong di depannya. Dia tidak menyangka Feng Gong akan mengubah wajahnya begitu cepat. Di saat kritis hidup dan mati, dia justru memutuskan untuk mengkhianatinya. Melihat Liu Yu Feng yang semakin dekat, gadis berbaju merah tiba-tiba merasa sangat kesepian dan putus asa. Bahkan punggung paling terpercaya pun telah mengkhianatinya saat ini. Siapa lagi yang bisa diandalkan sekarang? Sungguh merepotkan. Tepat ketika Liu Yu Feng hendak meraih pergelangan tangan gadis berbaju merah itu, sebuah suara tidak sabar tiba-tiba terdengar di ruang terbuka. Bang! Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar entah dari mana. Segera, sosok hitam bergegas menuju Liu Yu Feng seperti sambaran petir hitam. Sosok itu langsung tiba di depan Liu Yu Feng dan berdiri terbalik dengan satu tangan. Sebelum Liu Yu Feng sempat bereaksi, kaki kanan sosok itu menendang dagunya. Seketika, tubuh orang tersebut membentuk parabola di udara dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah. Engah! Setegup darah keluar dari mulut Liu Yu Feng. Darah bercampur gigi tumpah ke tanah. 116 Dalam sekejap mata, Liu Yu Feng yang masih sombong dan sombong ditendang hingga dia memuntahkan darah. Perubahan 180 derajat semacam ini tidak hanya mengejutkan Feng Yu dan yang lainnya, tetapi juga bawahan yang dibawa Liu Yu Feng. Semuanya terjadi dalam sekejap mata sejak Liu Yu Feng meraih gadis berbaju merah dan menendangnya hingga dia memuntahkan darah. Bahkan gadis berbaju merah, yang wajahnya dipenuhi keputus asaan, mau tak mau mengungkapkan sedikitpun keheranan ketika dia melihat Liu Yu Feng muntah darah. Ketika dia sadar kembali dan melihat sosok kurus yang berdiri di depannya, keheranannya berubah menjadi linglung. Bukankah sosok di depannya adalah apoteker muda yang berulang kali diejeknya? Meski pemuda yang berdiri diam di depannya masih terlihat kurus dan lemah, tubuh kurus dan lemahnya samar-samar menampakkan aura cakap dan mendominasi. Memikirkan bagaimana dia mengejek pemuda itu sebelumnya, gadis berbaju merah itu akhirnya menunjukkan senyuman mencela diri sendiri. Tidak mengherankan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia mengejeknya, pemuda itu mengabaikannya. Mungkin, dalam hatinya, penampilannya saat itu sama menggelikannya dengan penampilan badut. Sambil menghela nafas dalam hatinya, gadis itu menatap lurus ke arah pemuda di depannya. Di bawah cahaya pagi, tubuh langsing pemuda itu menampakkan jejak pesona yang sulit disembunyikan. Menatap pemuda itu, gadis muda itu tiba-tiba memiringkan kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian putih, Feng Gong, yang bersembunyi di samping dengan wajah pucat dan gemetar ketakutan. Dia tiba-tiba merasa bahwa jejak kekaguman yang dia miliki terhadapnya di masa lalu sungguh menggelikan saat ini. Feng Yu, yang sedang bersandar di batang pohon dan memegangi dadanya, menatap kosong ke arah Liu Yu Feng, yang terbaring di tanah dan batuk darah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke pemuda yang berdiri di kejauhan. Tiba-tiba ia teringat raut wajah serius pemuda itu saat memperkenalkan dirinya sebagai apoteker biasa kemarin. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia ingin mengutup dalam hatinya, sialan. Bagaimana mungkin seorang apoteker biasa bisa menendang Liu Yu Feng, yang berada di alam kekosongan yin tingkat ketujuh. Batuk, batuk Liu Yu Feng terbatuk dengan keras saat darah keluar dari mulutnya. Pada saat ini, pikirannya yang agak bingung akhirnya menjadi jernih. Menatap pemuda di hadapannya, dia berkata dengan ekspresi jahat, Bajingan kecil, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Tahukah kamu siapa aku? Bukankah itu hanya seekor anjing dari keluarga Liu? Apakah saya perlu mengetahui nama seekor anjing sebelum saya memukulnya? Zua Wen berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Dari percakapan Liu Yu Feng barusan, Yang Kai tahu bahwa karena dia telah membunuh Liu Yuan terakhir kali, keluarga Liu telah menyalahkan kelompok tentara bayaran api mengalir. Meskipun keluarga Liu tidak berani bertindak dengan dukungan dari aliansi tentara bayaran, aliansi tentara bayaran masih mengkhianati kelompok tentara bayaran api yang mengalir kepada keluarga Liu demi keuntungan. Bagaimanapun, orang yang membunuh Liu Yuan adalah dirinya sendiri, jadi bagaimanapun juga, Zua Wen tidak punya alasan untuk mengabaikan masalah ini. Mata Liu Yu Feng menyipit saat dia menatap pemuda di depannya. Dia sangat marah sehingga dia tertawa, dasar anak nakal yang sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat hanya karena serangan diam-diammu berhasil? Jika aku tidak membunuhmu di sini hari ini, nama keluargaku bukan Liu. Bunuh dia, dipermalukan di depan semua orang, wajah Liu Yu Feng menjadi lebih jahat. Sambil meraung, bawahan di belakangnya semua mengeluarkan senjata dari pinggang mereka dan menyerang Zua Wen. Pada saat yang sama, Yuan Power hijau samar keluar dari tubuh Liu Yu Feng. Sepasang tangan besi dengan cepat ditutupi oleh cahaya hijau samar saat dia mengepalkannya dengan erat. Dengan raungan marah, dia dengan marah menghantamkan tinjunya ke dada Zua Wen. Ujung kaki Zua Wen tiba-tiba menginjak tanah saat gelombang Yuan Power menyebar dari ujung kakinya. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya melesat ke arah Liu Yu Feng seperti burung. Saat dia mendekati yang terakhir, kaki kanannya tiba-tiba menendang ke atas dan menembak ke arah leher Liu Yu Feng dari sudut yang rumit. Liu Yu Feng dengan dingin mendengus saat sepasang tangan besinya menghantam tendangan yang datang. Dengan keras, Yuan Power yang kuat meledak. Liu Yu Feng menarik tinjunya dan mundur beberapa langkah sementara Zua Wen menembak ke arah punggung Zua Wen seperti meteorit. Sosok penembaknya langsung menembus pertahanan bawahan yang memegang senjata. Tangan kanan Zua Wen tiba-tiba menamparkan tas kian kunnya dan mengeluarkan pedang pembuluh darah naga setinggi manusia. Raungan naga samar bercampur dengan suara pedang perlahan terdengar. Memegang gagang pedang secara terbalik, Liu Yu tiba-tiba mengayunkannya. Pedang pembuluh darah naga itu seperti sebuah pintu yang pecah secara horizontal. Kekuatan yang kuat langsung menyebabkan bawahan yang hendak mendekati Liu Yu Feng memuntahkan darah dan terbang mundur. Dalam sekejap mata, beberapa bawahan yang dibawa Liu Yu Feng dengan mudah ditangani oleh Zuo Wen. Setelah itu, Zuo Wen perlahan berbalik dan dengan tenang menatap Liu Yu Feng yang tubuhnya diliputi Yuan Power hijau pucat. Memegang pedang pembuluh darah naga besar di tangannya, tubuh Zuo Wen terbalik. Sambil memegang pedang besar itu, dia terbang menuju Liu Yu Feng seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Saat pedang besar itu terseret melintasi tanah yang tidak rata, percikan api yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dalam sekejap mata, sosok Zuo Wen mencangkan cengkramannya pada pedang pembuluh darah naga di tangannya. Bila pedang itu berubah arah dan bercampur dengan kekuatan Yuan yang kuat, lalu menebas Liu Yu Feng di bawah dengan kejam. Suara tajam angin yang berhembus menyebabkan wajah Liu Yu Feng menjadi jauh lebih jelek. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang berat di punggungnya. Kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak hebat saat dia mengangkat pedang berat itu ke atas untuk menghadapi serangan yang datang. Bang! Suara benturan logam yang tajam bergema di jalan menarik perhatian semua orang. Saat pedang berat dan pedang pembuluh darah naga bersentuhan, kekuatan berat menyebabkan Liu Yu Feng sedikit tenggelam. Telapak kakinya bahkan tenggelam jauh ke dalam tanah. Wajah Liu Yu Feng menjadi lebih pucat saat ini. Dia menatap pemuda yang tersenyum di atasnya dan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Ia tidak menyangka tubuh pemuda itu akan memiliki kekuatan sekuat itu. Kamu, bisakah kamu benar-benar memblokirnya? Suara samar tiba-tiba terdengar. Langsung ditutupi dengan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan pada pedang berat di tangannya tiba-tiba meningkat dan tubuhnya tenggelam lagi. Seluruh betisnya hampir terkubur di dalam tanah. Retakan. Saat kekuatan pedang pembuluh darah naga bertambah berat, pedang berat di tangan Liu Yu Feng mulai retak. Sesaat kemudian, retakan itu meluas dengan cepat. Setelah bunyi lembut terakhir, tiba-tiba berhenti dan pecah. Melihat pedang berat di tangannya hancur sedikit demi sedikit, pupil Liu Yu Feng tiba-tiba menyusut. Jejak kengerian muncul di wajahnya. Pinggangnya tertekuk dengan aneh dan kakinya tertekuk saat dia mundur dengan cepat. Bang. Pedang itu menebas dengan ganas. Kekuatan dahsyat itu bahkan membuat lubang yang dalam di tanah. Melihat sosok Liu Yu Feng mundur dengan cepat, Zua Wen mengangkat matanya dengan wajah tanpa ekspresi. Telapak kakinya tiba-tiba keluar lagi. Seperti ledakan, sosoknya melintas di belakang Liu Yu Feng seperti sambaran petir. Dia sedikit mencibir. Kaki kanannya berputar setengah lingkaran dan pedang itu menebas punggung Liu Yu Feng dengan yuan power yang ganas. Jejak udara dingin segera mengembun menjadi baju besi biru es di tubuh Liu Yu Feng secara langsung menghalangi dampak pedang tersebut. Menyembur. Liu Yu Feng tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya berguling ke depan selama lebih dari selusin putaran sebelum akhirnya menabrak batang pohon. Melihat pemuda tenang yang berjalan selangkah demi selangkah, wajah Liu Yu Feng tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kengerian. Senjata macam apa pedangmu ini? Bahkan void armorku tidak bisa memblokirnya sama sekali. Apakah ini harta karun spiritual? Suara Liu Yu Feng tiba-tiba menjadi tajam dan nadanya penuh rasa tidak percaya. Mendengar kata-kata Liu Yu Feng, semua orang yang hadir menatap pedang pembuluh darah naga di tangan Zua Wen. Tadinya, mereka mengira itu hanya senjata biasa. Namun, itu bisa dengan mudah menghancurkan pedang berat yang terbuat dari besi halus dan void armor seorang prajurit di tahap ketujuh dari alam void yin. Oleh karena itu, itu bukanlah senjata biasa. Kemungkinan besar itu adalah harta karun spiritual yang disebutkan Liu Yu Feng. Di lapangan, Feng Yu dan gadis berpakaian merah baik-baik saja dan ekspresi mereka cukup alami. Namun, napas pemuda berkulit putih dan Liu Yu Feng tiba-tiba menjadi lebih cepat dan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Harta karun rohani, bahkan jika itu adalah harta karun spiritual tingkat rendah, itu sangat jarang. Di seluruh kota Liu Chuan, hanya keluarga Liu yang mungkin memilikinya. Itu juga merupakan sesuatu yang dianggap sebagai harta karun keluarga. Namun, harta karun tersebut kini berada di tangan seorang pemuda kurus dan lemah. Bagaimana ini tidak mengejutkan semua orang? Kamu benar-benar memiliki harta yang sangat berharga di tanganmu. Bajingan kecil, aku, Liu Yu Feng, akan mengingat hutang hari ini. Selanjutnya, kamu akan diburu tanpa henti oleh keluarga Liu. Mata Liu Yu Feng berkedip. Kemudian, dia menginjak tanah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam, melarikan diri menuju ujung hutan. Menurutku, hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari hutan pemusnahan. Pedang pembuluh darah naga di tangannya tiba-tiba berhenti, dan tangan kanannya ditarik keluar. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya, bergegas menuju sosok Liu Yu Feng yang melarikan diri. Bila besar di tangan Zhuowen ditebang habis-habisan saat dia mendekati sosok itu. Namun, yang mengejutkan Zhuowen, Liu Yu Feng tiba-tiba mengubah arah dan berlari dengan kecepatan lebih cepat. Sasarannya adalah wanita muda berpakaian merah yang berdiri di dekatnya dengan linglung. Xiao Qian, hati-hati. Feng Yu tiba-tiba berteriak. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak berdaya. Baru setelah mendengar tangisannya, Xiao Qian mengalihkan pandangannya yang agak terkejut dari tubuh Zhuowen ke Liu Yu Feng, yang bergegas mendekat. Dia sangat ketakutan sehingga wajah cantiknya langsung kehilangan warna. Namun, tubuhnya sangat kaku sehingga dia tidak bisa bergerak. Melihat Liu Yu Feng begitu dekat dengannya, Xiao Qian sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Akhirnya bergetar. Namun, saat telapak tangan Liu Yu Feng meraih Xiao Qian, pemuda dengan pedang besar itu muncul seperti hantu. Sambil mengangkat matanya, Zhuowen berkata tanpa ekspresi, ide yang sangat tercelah. Sebagai pejuang bela diri, kamu sungguh memalukan. Setelah mengatakan itu, Zhuowen mengepalkan tangannya, dan naga kidari naga emas lima cakar di tubuhnya meletus, memasuki pedang pembuluh darah naga. Dalam sekejap, pedang pembuluh darah naga meletus dengan cahaya kemasan, dan pola naga raksasa yang terukir pada bilahnya menyala. Raungan naga yang kuat tiba-tiba melonjak, dan tekanan naga yang kuat menekan tubuh Liu Yu Feng seperti gunung besar, menyebabkan tubuhnya membeku di udara, tidak bisa bergerak. Tekanan ini. Sebelum Liu Yu Feng menyelesaikan kata-katanya, pedang besar itu membawa sejumlah besar energi dan langsung menebas lehernya. Dengan suara yang menusuk, sebuah kepala terbang dan berguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti di kaki Xiao Qian yang sedang duduk di tanah. 117. Tekanan apa tadi? Ia mampu membekukan Liu Yu Feng yang berada di tahap ketujuh alam kekosongan yin. Waktu seolah berhenti, Zhuawan menatap pedang pembuluh darah naga di depannya dengan takjub. Itu adalah tekanan naga, sejenis tekanan yang hanya dimiliki oleh klan naga yang mulia. Meski sangat halus, itu masih bisa memperlambat seorang pejuang di alam kekosongan yin. Sepertinya saya telah meremehkan pedang pembuluh darah naga ini. Jika pedang pembuluh darah naga ini selesai, kemungkinan besar akan mencapai tingkat harta karun spiritual tingkat lanjut. Suara Xiao Hei perlahan terdengar di benak Zhuawan, tapi ada sedikit kerumitan dalam suaranya. Tekanan naga, harta karun spiritual tingkat lanjut. Zhuawan menatap pedang pembuluh darah naga dengan takjub. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Senjata ini hanya dapat digunakan secara maksimal di tanganmu karena tekanan naga yang terkandung dalam pedang pembuluh darah naga hanya dapat diaktifkan dengan nagaki. Kebetulan, kamu memiliki nagaki di tubuhmu. Beruntung, dengan tekanan naga, kekuatan pedang pembuluh darah naga hampir sama dengan harta karun spiritual tingkat rendah puncak. Xiao Hei berkata dengan cemburu. Zhuawan tertawa, mengeluarkan pedang pembuluh darah naga, dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Kali ini, dia mengeluarkan pedang pembuluh darah naga untuk menguji kekuatannya. Hasilnya sangat bagus. Dengan pedang pembuluh darah naga, bahkan jika Zhuawan tidak memadatkan armor es gelap 10.000 tahun, dia masih bisa bertarung melawan ahli tahap ke-9 puncak dari alam kekosongan Yin. Begitu dia menggunakan armor es mendalam 10.000 tahun dan pedang pembuluh darah naga, kekuatannya akan sebanding dengan seorang pejuang yang baru saja memasuki alam korporeal Yang. Kali ini, Zhuawan tidak perlu bergantung pada api iblis nirwana untuk takut pada seorang pejuang yang baru saja memasuki alam korporeal Yang. Selain itu, kartu truf terbesar Zhuawan adalah Nirvana Demon Flame. Jika bukan karena api iblis nirwana masih tidak aktif, kekuatan tempur Zhuawan akan lebih tinggi. Adik Xiao Se, terima kasih padamu kali ini. Jika bukan karena kamu, kami bertiga akan dibunuh oleh keluarga Liu. Saat ini, Feng Yu datang ke Zhuawan dengan bantuan gadis berpakaian merah. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Gadis berpakaian merah berdiri diam di samping Feng Yu. Dari waktu ke waktu, dia mencuri pandang ke arah Zhuawan, tetapi dia tidak berani berbicara. Adapun pemuda berjubah putih, dia langsung diabaikan olehnya. Terima kasih kembali. Saya mendengar dari Liu Yu Feng bahwa kelompok tentara bayaran Anda berada dalam situasi yang buruk. Mengapa kamu tidak mencari tempat untuk bersembunyi dulu? Zhuawan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya, Feng Yu, bukanlah seseorang yang takut mati. Karena kelompok tentara bayaran api mengalir kita berada dalam masalah, sebagai anggota kelompok tentara bayaran, saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun, Feng Yu maju selangkah dan menyatakan dengan tegas. Zhuawan memandang Feng Yu dengan heran. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu lemah. Bahkan jika kamu pergi ke kota Liu Chuan, kamu akan mendekati kematian. Saya seorang kenalan lama pemimpin Anda, Han Sui. Kali ini, saya menuju ke kota Willow untuk membantu grup tentara bayaran api mengalir. Adik, apakah kamu kenalan lama pemimpin kami? Meski begitu, aku tidak bisa melepaskannya. Saya harap adik laki-laki dapat membawa kami bersamamu ke kota Willow. Jejak keterkejutan melintas di wajah Feng Yu sebelum dia mengungkapkan ekspresi ekstasi. Ia tidak menyangka kalau pemuda misterius di depannya itu sebenarnya adalah kenalan lama pemimpin mereka. Dia tahu bahwa jika pemuda di depannya benar-benar bersedia membantu kelompok tentara bayaran api mengalir, pemimpin mereka mungkin benar-benar bisa melarikan diri kali ini. Melihat tekat di mata Feng Yu, Zhuowen menganggup tak berdaya dan berkata, karena itu masalahnya, ayo pergi bersama. Namun, kalian tetap harus berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Zhuowen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menginjak tanah dan tiba-tiba bergegas ke arah kota Willow. Feng Yu dan gadis berpakaian merah tidak ragu-ragu dan mengikuti di belakang Zhuowen. Pemuda berjubah putih, yang selama ini diam, mengungkapkan sedikit keraguan di wajahnya. Pada akhirnya, dia menguatkan dirinya dan mengikuti di belakang mereka bertiga. Dia tahu bahwa selain mengikuti Zhuowen dan yang lainnya, tidak ada tempat lain yang bisa dia tuju. Setelah sekitar dua jam, mereka berempat dengan cepat sampai di tepi hutan. Segera, sebuah tablet batu yang agak tinggi muncul di depan mereka berempat. Kata-kata, kota Willow, terukir di loh batu. Menatap kata-kata di tablet batu, Zhuowen tahu bahwa mereka telah mencapai tujuan. Jumlah orang di sekitar mereka juga bertambah. Sekilas, mereka pada dasarnya adalah tentara bayaran dengan segala jenis senjata. Kelompok empat Zhuowen semuanya menyamar, sehingga tentara bayaran di kota Willow tidak mengenali Feng Yu dan dua lainnya. Mereka berempat berjalan ke kota Willow tanpa bahaya apapun. Ketika mereka tiba di kota Willow, mata Zhuowen langsung berbinar. Apa yang muncul di hadapannya adalah jalan besar yang sangat ramai. Jalanan dipenuhi lautan manusia, dan di kedua sisi jalan banyak terdapat pedagang asongan yang memiliki kios. Jika dilihat lebih dekat, pemilik kios ini semuanya adalah tentara bayaran dengan kekuatan yang lumayan. Kios-kios tersebut pada dasarnya menjual inti asal binatang buas, kulit binatang, cakar binatang, dan segala jenis senjata dan peralatan. Gaya jalan ini sangat mirip dengan pasar di Finn Armor City. Namun, jalan di kota Willow ini jauh lebih ramai daripada pasar biasa, terlepas dari jumlah orang atau jenis barangnya. Di Finn Armor City, hanya pameran perdagangan di pusat kota yang dapat dibandingkan dengan kemakmuran jalan besar di kota Willow ini. Seolah dia bisa melihat keterkejutan di wajah Zouan, Feng Yu, yang berada di sampingnya, menjelaskan dengan tepat waktu, adik Xiaose, jalan ini disebut jalan barang misterius. Ini adalah pusat perdagangan seluruh kota Willow. Pangsa perdagangan harian sangat menakutkan, dan dibalik jalan ini adalah keluarga Liu dan aliansi mercenari. Mengangguk sedikit, Zouan menoleh dan bertanya pada Feng Yu, di mana perkemahan kelompok tentara bayaran api mengalirmu. Itu tidak jauh dari bagian utara jalan barang misterius. Aku ingin tahu bagaimana kabar pemimpin dan yang lainnya. Feng Yu menunjuk ke suatu arah, suaranya penuh kekhawatiran. Zouan mengangguk. Saat dia hendak mengangkat kakinya, dia tiba-tiba mendengar percakapan beberapa tentara bayaran. Saya mendengar bahwa kelompok tentara bayaran api yang mengalir telah dikelilingi oleh keluarga Liu. Pemimpin kali ini adalah kepala ketiga keluarga Liu, yang kekuatannya telah mencapai tahap ke-9 dari alam kekosongan Yin. Tampaknya kelompok tentara bayaran api yang mengalir adalah benar-benar akan hancur. Apa? Kepala ketiga keluarga Liu, Liu Jiwu, juga sudah bergerak. Tampaknya keluarga Liu benar-benar bertekad untuk menghancurkan kelompok tentara bayaran api yang mengalir kali ini. Mendesah. Sayang sekali. Pemimpin grup tentara bayaran api mengalir, Mawar Hitam Hansue, adalah bunga dari aliansi tentara bayaran kami. Aku tidak mengira dia akan hancur secepat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, kematian putra keluarga Liu, Liu Yuan, terkait dengan kelompok tentara bayaran api yang mengalir. Dengan kepribadian kepala keluarga Liu, Liu Jitian, dia tentu saja menang. Jangan biarkan kelompok tentara bayaran api mengalir pergi. Mendengar percakapan para tentara bayaran ini, Zhuawan hanya bisa mengerutkan kening. Tampaknya Hansue dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat buruk. Sebenarnya itu kepala ketiga keluarga Liu, Liu Jiwu. Adik Xiaose, kultifasi Liu Jiwu telah mencapai puncak tahap ke-9 dari alam kekosongan Yin. Saya khawatir kelompok tentara bayaran api mengalir kita benar-benar hancur kali ini. Feng Yu dan dua lainnya juga mendengar percakapan antara tentara bayaran tadi, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Ayo pergi dan lihat dulu. Zhuawan tidak berekspresi, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak jauh dari bagian utara jalan benda aneh, di sebuah lembah kecil, terdapat sebuah perkemahan besar. Perkemahan berantakan, dan banyak tenda yang roboh. Jelas sekali, baru saja terjadi pertempuran besar. Di sekitar perkemahan, ada puluhan sosok yang menunggangi kuda tinggi berwarna merah darah, mengelilingi perkemahan. Di depan lusinan sosok ini, ada seorang pria parubaya berbaju biru dengan wajah muram. Dia memiliki senyum kejam di wajahnya saat dia menatap lusinan sosok di perkemahan. Pria berbaju biru ini adalah kepala ketiga keluarga Liu, Liu Jiwu. Kekuatannya berada di puncak tahap ke-9 dari alam kekosongan Yin, dan dia adalah sosok yang kuat di seluruh keluarga Liu. Hansue, saat ini, apakah kamu masih ingin menolak? Anda harus tahu bahwa kesabaran saya ada batasnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera beritahu saya nama orang yang membunuh Liu Yuan dan menjadi selir saya. Kalau begitu, aku boleh melepaskan grup tentara bayaran api mengalirmu. Liu Jiwu menatap tubuh panas Hansue, dan ada hasrat membara di kedalaman matanya. Hansue sangat cantik, bahkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak jauh di depan Liu Jiwu, ada puluhan sosok yang menghadapnya, dan yang memimpin adalah Hansue yang menawan dan sempurna. Saat ini, Hansue berkeringat banyak, dan dia terlihat lebih cantik. Banyak orang di keluarga Liu menatap tubuh halus Hansue dengan mata membara. Di belakang Hansue, ada Han Yu yang marah. Kedua wanita itu saling memandang dan melihat jejak tekat di mata masing-masing. Hansue menatap Liu Jiwu, yang memiliki tatapan penuh nafsu di matanya, dan puluhan orang di belakangnya. Dia tiba-tiba teringat pada sosok yang tinggi dan lurus. Mungkin pemuda yang terus menciptakan keajaiban akan mampu mengatasi kesulitan mereka saat ini. Lalu, dia menertawakan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa meskipun sosok itu muncul, dia tidak akan menandingi Liu Jiwu, yang sudah berada di alam kekosongan yin tahap ke-9. Bagaimanapun, kesenjangan antara budidaya mereka sangat besar. Karena kamu tidak mau menjawab, maka aku tidak akan bicara omong kosong. Setelah aku menangkapmu, secara alami aku akan menemukan cara untuk membuatmu menjawab pertanyaanku. Senyuman kejam muncul di wajah Liu Jiwu. Kemudian, dia melengkungkan tubuhnya dan menyerbu ke arah Hansue seperti seekor cita. Suara siulan keras terdengar saat dia menyerang Hansue. Ekspresi Hansue berubah. Tiba-tiba, Void Armor berwarna biru es mengembun di permukaan tubuhnya. Dia dengan lembut mendorong dengan tangannya yang seperti batu giyok, dan gelombang kekuatan asal tercurah dan dengan keras menghadapi serangan Liu Jiwu. Itu memang Void Armor yang dipadatkan oleh Ice Key Mysterious 10.000 tahun. Sayangnya, kamu tidak tahu cara menggunakan Cold Key yang berharga ini. Selain itu, kultivasi Anda hanya pada tahap pertama dari alam kekosongan yin. Kesenjangan di antara kami terlalu besar. Bahkan dengan bantuan Ice Key Mysterious 10.000 tahun, kamu bukanlah tandinganku. Melihat Void Armor sedingin es di tubuh Hansue, ekspresi serakah melintas di mata Liu Jiwu. Dengan senyuman mengerikan, Void Armor sedingin es mengembun di permukaan tubuhnya, dan kekuatan yang lebih kuat pun tercurah. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, angin topan besar meledak. Dengan suara gemuruh, seluruh tanah berguncang seolah-olah telah runtuh. Engah. Wajah Hansue menjadi pucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat melemparkan tubuhnya ke udara. Hansue, kamu tidak bisa melarikan diri. Bagaimanapun juga, kamu adalah milikku. Dengan senyuman mengerikan, tangan kanan Liu Jiwu berubah menjadi cakar dan tiba-tiba meraih Hansue. Raut wajahnya yang mengerikan menjadi lebih intens. Melihat cakar yang mendekat, wajah Hansue menjadi lebih putus asa. Saat cakar itu hendak menyentuh tubuhnya, sesosok tubuh kurus dan tinggi tiba-tiba muncul di hadapannya. Serahkan padaku. Air mata mengalir di mata Hansue ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Dia tersentuh dan emosi yang rumit mulai menyebar di hatinya. 118. Langit kedua mengamuk. Jejak darah segera merayapi lengan Zhuowen saat seekor kera besar berwarna darah mengembun di belakangnya. Segera setelah itu, kera itu mengeluarkan rawungan keras saat tinju besar berwarna darah tiba-tiba meledak. Tinjunya, yang diselimuti oleh cahaya berdarah, bertabrakan dengan cakar Liu Jiwu. Gemuruh. Ledakan menggelegar tiba-tiba terdengar. Cahaya yang menyilaukan, seolah-olah matahari telah muncul di depan mata mereka, begitu menyilaukan hingga menyebabkan banyak orang menyipitkan mata. Dan di tempat keduanya bertabrakan, energi yang kuat menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar. Seperti riak air, menyebar ke segala arah. Beberapa kultifator yang lebih lemah bahkan terlempar karena gelombang kejut ini. Di udara, Hansue merasakan tubuhnya rileks dan energi lembut menyelimuti dirinya. Kemudian, dia dengan lembut dikirim ke Han Yu dan orang lain di belakangnya. Kakak, kamu baik-baik saja. Han Yu maju selangkah dan memeluk Hansue sambil bertanya dengan cemas. Hansue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Saya hanya mengalami beberapa luka ringan. Pada titik ini, Hansue sekali lagi memusatkan pandangannya pada bola cahaya yang hampir sama mempesonannya dengan matahari. Dia bergumam pelan, orang itu sepertinya Suawan. Suara Hansue sangat lembut namun masih terdengar oleh Han Yu yang berdiri di belakangnya. Ketika Han Yu mendengar dua kata, Suawan, tubuhnya yang halus bergetar dan dia menatap kosong ke arah bola cahaya di depannya. Bola cahaya yang menyala-nyala perlahan memudar. Dua erangan teredam terdengar dari dalam bola cahaya pada saat yang bersamaan. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, kedua sosok itu mundur selusin langkah dengan suara wuse. Mereka hanya berhasil menghentikan langkah mereka setelah membuat dua cekungan dalam di tanah. Liu Jiwu mengusap jaringan mati rasa di antara ibu jari dan telunjuknya. Dia menyipitkan matanya dan menatap sosok tinggi dan langsing tidak jauh dari situ. Saat dia melihat wajah sosok itu dengan jelas, matanya dipenuhi rasa terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa orang yang bisa bertukar pukulan dengannya setidaknya adalah bajingan tua dari generasi tua di kota. Tapi sekarang, yang muncul di hadapannya adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun dengan ekspresi dingin dan tubuh kurus. Seorang remaja berusia 15 atau 16 tahun sebenarnya dapat menahan pukulan dari seorang pejuang di puncak alam kekosongan Yin. Meski bukan kekuatan penuhnya, Liu Jiwu dapat merasakan bahwa remaja misterius di depannya juga belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lusinan ahli keluarga Liu di belakang Liu Jiwu, serta anggota kelompok tentara bayaran api mengalir di perkemahan, semuanya terkejut ketika mereka menatap sosok muda yang berdiri diam di atas tebing. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda kurus dan tampak lemah ini secara ajaib akan memblokir serangan Liu Jiwu. Saudari, sepertinya dia bukan Zuo Wen. Di perkemahan, Han Yu memandang Liu Jiwu dan Liu Jiwu. Wajah pemuda itu bukanlah Zuo Wen tidak berbahaya, tetapi pemuda di depan mereka memiliki ekspresi yang sangat dingin, seolah-olah dia memiliki dendam yang dalam. Mata indah Han Sui dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan. Saat pemuda itu muncul untuk menyelamatkannya barusan, suara itu sangat familiar. Dia yakin suara itu milik Zuo Wen. Namun, wajah berbeda yang muncul di hadapannya kini membuatnya merasa sedikit bingung. Remaja ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan kelompok tentara bayaran api mengalir kita. Mengapa dia menyelamatkan kita, Han Yu, yang berada di sampingnya, juga memasang ekspresi bingung di wajahnya. Pemimpin, remaja ini sepertinya dibawa kembali oleh Kapten Feng Yu. Seorang wanita muda tiba-tiba mendatangi Han Sui dan berkata dengan hormat. Feng Yu, mereka bertiga kembali dari hutan pemusnahan. Mata indah Han Sui melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat Feng Yu dan dua lainnya bergegas mendekat. Pemimpin, apakah kalian semua baik-baik saja? Feng Yu dan dua orang lainnya juga melihat bahwa serangan Liu Jiwu diblokir oleh Zuo Wen. Kekhawatiran di hati mereka benar-benar hilang. Di antara mereka, gadis berpakaian merah, Xiao Qian, menatap Zuo Wen dengan ekspresi paling rumit. Dia tidak dapat membayangkan bahwa remaja di depannya benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sebelumnya, dia sudah kagum bahwa dia bisa membunuh Liu Yu Feng sendirian, tapi sekarang, dia dengan mudah memblokir serangan Liu Jiwu. Memikirkan tentang sosok heroik dan kekuatan mencekik dari remaja di depannya, dan memikirkan tentang bagaimana dia mengejeknya sebelumnya, pipi gadis berpakaian merah itu mau tidak mau terbakar. Melihat ketiga orang di depannya dalam keadaan selamat dan sehat, Han Sui menghela nafas lega dan segera berkata, baguslah kalian semua baik-baik saja. Momo-ngomong, apakah kamu benar-benar menemukan remaja yang kuat ini? Feng Yu memandang Han Sui dengan ragu dan mengangguk, adik laki-laki ini bernama Xiao Se. Kami bertemu dengannya secara kebetulan di hutan pemusnahan. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk membantu kelompok tentara bayaran api mengalir kami. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah temanmu. Kita adalah teman. Sedikit keraguan muncul di wajah cantik Han Sui. Dia tidak ingat ada remaja seperti itu di antara teman-temannya. Meski dia punya teman yang seumuran dengan remaja di depannya, keduanya terlihat sangat berbeda. Feng Yu sepertinya melihat keraguan di wajah Han Sui dan berkata dengan hati-hati, pemimpin, apakah kamu tidak kenal orang ini? Han Sui menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak mengenalnya, tapi tentu saja merupakan hal yang baik jika seseorang membantu kelompok tentara bayaran kita. Aku hanya khawatir meskipun remaja ini memblokir serangan Liu Ji Wu, itu akan sulit baginya untuk mengalahkan Liu Ji Wu. Di ruang terbuka, Liu Ji Wu menyipitkan matanya ke arah remaja di depannya dan tiba-tiba tertawa, siapa namamu, adik? Xiao Se, Zua Wen tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan dingin. Jadi itu adik laki-laki Xiao Se. Keluarga Liu kami sepertinya tidak memiliki keluhan apapun dengan adik laki-laki Xiao Se. Mengapa kamu menghalangi keluarga Liu kami? Saya melihat Anda cukup kuat. Mengapa Anda tidak bergabung dengan keluarga Liu kami sebagai tamu? Saya yakin Anda akan puas dengan perawatannya. Nada bicara Liu Ji Wu sangat sopan. Dia bisa merasakan ada aura yang tak terduga pada Zua Wen. Aura ini membuatnya cukup puas pada. Terlebih lagi, Zua Wen masih sangat muda dan sudah sangat kuat. Jika dia dibiarkan berkembang lebih jauh, dia pasti akan menjadi ahli. Dengan keberadaan ahli muda seperti itu, kekuatan keluarga Liu pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka bahkan mungkin bisa menekan mercenari alliance yang menyebalkan. Zua Wen tercengang. Dia tidak menyangka Liu Ji Wu tidak akan menyerangnya dan malah ingin merekrutnya. Dia mencibir di dalam hatinya. Dialah yang membunuh putra keluarga Liu, Liu Yuan. Sekarang, kepala ketiga keluarga Liu ingin merekrutnya untuk menjadi tamu keluarga Liu. Ini sungguh ironis. Jika Anda ingin saya menjadi tamu keluarga Liu, saya bisa. Namun, saya memiliki syarat. Saya mendengar bahwa keluarga Liu Anda telah menemukan lokasi yang tepat dari harta langka itu. Setelah Anda mendapatkan harta langka itu, Anda akan melakukannya biarkan aku memilih dua harta pilihanku. Lalu, aku akan menyetujui permintaanmu. Setelah Zua Wen selesai berbicara, dia berdiri di tempat dan menatap Liu Ji Wu dengan dingin. Wajah Liu Ji Wu sudah dipenuhi kegembiraan saat mendengar paruh pertama kalimat Zua Wen. Namun, senyumannya membeku saat mendengar bagian kedua kalimat Zua Wen. Dia memandang pemuda yang mencibir di depannya dan akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya tidak berniat setuju menjadi tamu keluarga Liu. Keluarga Liu belum memastikan jumlah pasti harta langka dan seperti apa bentuknya. Namun, pemuda di hadapannya langsung meminta harga selangit dan memesan dua harta pilihannya. Ini jelas merupakan penolakan terselubung. Sepertinya adik Xiao setidak tulus sama sekali. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa keluarga Liu kami telah berjuang demi harta langka dengan aliansi mercenari. Berdasarkan kata-kata Anda, Anda seharusnya berada di sini untuk mendapatkan harta karun langka itu juga. Namun, tujuan Anda jelas akan gagal. Wajah Zua Wen menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Liu Ji Wu. Dia telah memastikan bahwa harta karun legendaris di hutan pemusnahan adalah tempat jatuhnya Basue. Tentu saja, dia telah datang jauh-jauh ke hutan pemusnahan untuk mendapatkan simbol suci api es di tangan Basue. Katakan padaku lokasi pasti dari harta karun langka itu atau mati. Zua Wen menatap Liu Ji Wu dan berkata dengan acuh tak acuh sambil mengulurkan tangan kanannya. He he, saya memberi Anda beberapa wajah dan Anda benar-benar menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya akan memberi tahu Anda bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Karena kata-kata Zua Wen yang tanpa ampun, wajah Liu Ji Wu berangsur-angsur berubah suram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa karena dia sudah berselisih dengan pemuda di depannya, dia harus membuatnya tetap tinggal. Kalau tidak, dia akan menjadi masalah besar bagi keluarga Liu di masa depan. Lagipula, pemuda di depannya sudah begitu kuat di usia yang begitu muda. Seiring berjalannya waktu, bahkan mungkin keluarga Liu akan kesulitan mengendalikannya. Memikirkan hal ini, senyuman kejam muncul di wajah Liu Ji Wu. Segera setelah itu, dia menginjakan kakinya ke tanah dan kekuatan yang kuat menyebabkan retakan muncul di tanah. Anak nakal, saya sudah memberi Anda kesempatan. Karena Anda tidak merebutnya, Anda bisa masuk neraka. Liu Ji Wu melengkungkan pinggangnya dan menembak ke arah Zua Wen seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Suara hembusan angin yang dahsyat bahkan menciptakan gelombang kejut berbentuk cincin di udara yang menyebar ke segala arah. Gelombang Yuan Power yang sekuat gunung setinggi 100 ribu kaki juga terpancar dari tubuhnya. Begitu undulasi Yuan Power terbentuk, seluruh ruang langsung menjadi agak menindas. Beberapa praktisi yang lebih lemah di sekitarnya tidak dapat menahan gelombang ini. Mereka memuntahkan darah dan mundur jauh sebelum mereka secara bertahap beradaptasi dengannya. Gelombang Yuan Power yang sangat kuat, Liu Ji Wu telah berhasil menembus dan mencapai tahap setengah langkah korporeal yang dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Di perkemahan, Han Sui juga merasakan salju muncul di wajahnya. Mendengar kata-kata Han Sui, ekspresi Feng Yu dan dua orang lainnya sedikit berubah. Tatapan mereka segera menjadi agak khawatir saat mereka melihat ke arah Zhuowen. Pemuda di depan mereka adalah harapan terakhir dari kelompok tentara bayaran api mengalir mereka. Jika dia kalah, kelompok tentara bayaran api mengalir mereka kemungkinan besar akan hilang sepenuhnya. Dibandingkan dengan keterkejutan di sekitar, Zhuowen, yang menjadi fokus perhatian, memiliki ekspresi yang sangat tenang. Dia dengan acuh-ta'acuh memandang Liu Jiwu yang mendekat. Zhuowen tiba-tiba menepuk tas kiangkunnya dan mengeluarkan pedang rune naga yang setinggi manusia. Ujung kakinya terdorong dari tanah dan aura naga di tubuhnya mengalir ke pedang rune naga. Segera setelah itu, raungan naga yang memekakkan telinga muncul dari dragon rune sabre. Di saat yang sama, tekanan seberat gunung menekan seluruh ruangan. Bang! Seluruh ruangan sepertinya terhenti saat ini. Bahkan tubuh Liu Jiwu untuk sesaat dibekukan oleh tekanan naga yang terkandung dalam auman naga. Jeda sesaat inilah yang memungkinkan Zhuowen muncul di atas Liu Jiwu seperti hantu. Tangan kanannya, yang memegang gagang pedang, sedikit mengencang. Segera setelah itu, bila pedang rune naga itu seperti pintu raksasa yang menghantam tubuh Liu Jiwu. Ledakan! Ketika semua orang sadar kembali dari auman naga, sesosok tubuh menghantam tanah seperti meteor, menciptakan kawah besar di tanah. 119. Uhuk-uhuk! Di dalam lubang besar, Liu Jiwu memegangi dadanya saat dia perlahan merangkak keluar dari lubang dalam keadaan yang menyedihkan. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat keadaan menyedihkan Liu Jiwu di lubang besar, semua orang yang hadir terkejut. Ketika tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada pemuda yang tampak tenang dengan pedang besar di tangannya, keterkejutan di wajah mereka langsung berubah menjadi keterkejutan. Satu Gerakan! Baru saja, pemuda itu hanya menggunakan satu gerakan dan dia benar-benar membuat Liu Jiwu sangat menderita. Hasil yang mengejutkan seperti itu langsung menyebabkan semua orang memandang pemuda dengan cara yang sangat berbeda. Sangat kuat, Liu Jiwu telah mencapai tahap korporeal yang setengah langkah, tetapi orang ini hanya menggunakan satu gerakan untuk membuatnya sangat menderita. Hansue menutupi bibir ceri dengan tangannya yang seperti batu giok. Keterkejutan di wajahnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Selain keterkejutan, ada lebih banyak kegembiraan di matanya. Setiap tindakan pemuda di hadapannya dapat mempengaruhi kehidupan dan kematian kelompok tentara bayaran api mengalir mereka. Hanya ketika para pemuda muncul sebagai pemenang barulah kelompok tentara bayaran api mengalir mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Setelah melihat penampilan gaga berani Zhuowen, keraguan yang tersisa di wajah anggota kelompok di belakang Hansue menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, mereka digantikan oleh harapan. Pedang besarmu. Liu Jiwu diam-diam mundur beberapa langkah sambil menatap dengan ketakutan pada pedang besar yang berlebihan di tangan pemuda itu. Baru saja, dia dengan jelas merasakan bahwa tekanan seberat gunung terpancar dari pedang pemuda itu. Karena tekanan aneh inilah dia menjadi lengah oleh serangan Zhuowen. Bukankah kamu mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu? Sekarang, saya akan mengembalikan kata-kata itu kepada Anda tanpa mengubahnya. Zhuowen mencibir. Dia memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan dan melengkungkan pinggangnya. Seperti hantu, dia muncul di depan Liu Jiwu dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan tubuhnya berputar secara berlebihan. Pedang di tangannya seperti penggiling daging yang menghantam pinggang Liu Jiwu. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Liu Jiwu. Saat ini, dia tidak berani gegabuh. Energi dingin yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi baju besi ganas yang menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Sepertinya kekuatanmu sebagian besar disebabkan oleh pedang di tanganmu. Jika saya tidak salah, pedang di tangan Anda pastinya adalah harta karun roh. Namun, saya akan memberitahu Anda bahwa meskipun Anda memiliki harta karun spiritual, Anda belum tentu menjadi lawan saya. Liu Jiwu mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Dua belati dengan sinar dingin muncul di telapak tangannya. Dentang. Suara benturan logam yang tajam bergema di area tersebut. Murid Zuawan menyusut saat dia menatap dua belati yang muncul di ujung pedang. Dia bisa merasakan bahwa belati yang muncul di hadapannya jelas bukan harta karun spiritual. Namun, yang mengejutkannya adalah kedua belati itu mampu menahan tebasan pedang pembuluh darah naga tanpa pecah. Anak nakal, ini sudah berakhir. Anda bisa mati dengan tenang sekarang. Mata Liu Jiwu menyipit saat sedikit rasa puas diri muncul di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba menarik tangan kirinya dan belati di tangannya langsung memancarkan cahaya dingin. Seperti kilat, ia melesat langsung ke tengah alis Zuawan. Masih terlalu dini untuk mengakhirinya. Bibir Zuozeng melengkung membentuk senyuman dan naga ki di tubuhnya segera mengalir ke pedang pola naga. Tekanan naga yang lebih kuat muncul di seluruh ruang. Di bawah tekanan naga yang kuat ini, tangan kiri Liu Jiwu berhenti sejenak. Zuawan memfokuskan pandangannya dan kaki kanannya menyapu leher Liu Jiwu seperti pegas. Kemanapun kaki itu lewat, terdengar suara angin terkoyak. Bam! Saat Liu Jiwu sadar kembali, kakinya telah mengenai lehernya dengan cara yang brutal. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan di lehernya dan tubuhnya terbang mundur seperti kupu-kupu yang beterbangan. Bibir Zuawan melengkung aneh saat dia melihat sosok yang terbang di udara. Kaki Zuawan tiba-tiba terpental dari tanah dan tangan kanannya yang memegang gagang pedang ditarik ke belakang dengan kuat. Seluruh tubuhnya seperti meteor saat ia muncul di atas Liu Jiwu. Liu Jiwu tiba-tiba membuka matanya dan terkejut saat mengetahui bahwa Zuawan telah muncul di atasnya pada suatu waktu. Zuawan tersenyum misterius padanya. Liu Jiwu hanya bisa menatap kosong saat sebilah pedang besar semakin tebal di matanya. Bau kematian langsung terlintas di benaknya dalam sekejap. Dia meraung dalam hatinya dan menyilangkan tangan untuk melindungi kepalanya. Kemudian dia merasakan sakit di tangannya dan tubuhnya tiba-tiba terjatuh seperti meteorit. Ledakan! Liu Jiwu sekali lagi membuat lubang yang lebih besar di tempat yang sama di bawah pandangan semua orang. Suara derit tubuhnya yang bertabrakan dengan tanah membuat semua orang merinding. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka awalnya mengira ini akan menjadi pertarungan yang seimbang. Tapi sekarang, sepertinya semuanya hanya sepihak. Pertama kali Liu Jiwu dihempaskan ke tanah oleh Zuawan, itu bisa dianggap suatu kebetulan. Namun, ketika dia dihempaskan ke tanah satu demi satu, tidak ada yang mengira itu hanya kebetulan lagi. Ah! Bunuh dia! Kalian semua serang bersama dan bunuh Bajingan ini. Jeritan histeris tiba-tiba terdengar dari lubang besar itu. Liu Jiwu melompat keluar dari lubang besar itu. Pada saat ini, lengannya berdarah dan terpelintir dengan sudut yang aneh. Jelas sekali lengannya telah lumpuh akibat serangan sebelumnya. Liu Jiwu juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Matanya merah saat dia menatap Zuawan dengan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia dipukuli dalam kondisi yang menyedihkan. Terlebih lagi, orang yang memukulinya adalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Atas perintah Liu Jiwu, puluhan ahli keluarga Liu di belakangnya mengangkat senjata mereka dan tanpa rasa takut bergegas menuju pemuda yang berdiri diam di kejauhan. Suasana tragis tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Bocah sombong, jadi bagaimana jika kamu kuat? Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, bahkan prajurit realem yang korporeal harus mundur. Anda akan berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Mata Liu Jiwu menjadi haus darah dan gila. Merasakan rasa sakit di lengannya dan rasa kematian yang mendekat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan lengannya untuk memblokir serangan terakhir, dia akan mati daripada terluka parah. Di perkemahan, Han Suedan yang lainnya juga melihat puluhan ahli keluarga Liu bergegas menuju Zhuowen. Ekspresi mereka langsung berubah. Mereka tahu karena Liu Jiwu bukan tandingan pemuda di depan mereka. Mereka hanya bisa menggunakan taktik gelombang manusia. Selain itu, Han Suedan tahu betul bahwa lusinan ahli keluarga Liu pada dasarnya adalah elit keluarga Liu. Budidaya mereka semuanya berada di atas tahap kelima alam kekosongan Yin dan mereka sangat pandai dalam menggabungkan kekuatan. Jika orang-orang ini bergabung, bahkan prajurit yang korporeal realem tidak akan mendapat keuntungan apapun. Meskipun penampilan Zhuowen cukup mempesona, dia hanyalah satu orang. Oleh karena itu, Han Suedan merasa meskipun pemuda misterius di depannya sangat kuat, dia tetap bukan tandingan para elit keluarga Liu. Adik Xiaose, orang-orang ini semua adalah elit keluarga Liu, dan semuanya ahli dalam teknik kombinasi. Jika mereka bekerja sama, bahkan prajurit yang korporeal realem tidak akan mendapat keuntungan. Anda harus kembali ke stasiun dulu dan bergabung dengan kami. Rencana terbaik adalah kita semua melawan bersama-sama. Melihat puluhan elit keluarga Liu mendekati pemuda misterius itu, Han Suedan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Lagi pula, pemuda di depannya datang untuk membantu kelompok tentara bayaran api mengalir keluar dari masalah. Dia tidak ingin pemuda berada dalam bahaya tanpa alasan. Berdiri di tempat yang sama, Zhuowen sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Han Suedan. Dia tersenyum sedikit dan bibirnya bergerak beberapa kali. Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar di ruangan ini. Saya tidak peduli dengan mereka. Anda dapat yakin. Mendengar kata-kata pemuda yang agak sombong itu, semua orang di stasiun tercengang. Mereka tidak tahu kenapa, tapi ketika pemuda mengucapkan kata-kata ini, jejak ketenangan yang tak bisa dijelaskan muncul di hati mereka. Orang ini terlalu keras kepala. Mengapa kepribadiannya sangat mirip dengan bocah itu? Hati Han Suedan bergetar karena alasan yang tidak diketahui sosok keras kepala di kejauhan. Wajah seorang pemuda yang lembut, tampan dan pendiam tanpa sadar muncul di benaknya. Karakter orang itu sangat mirip dengan pemuda di depannya. Dia sama-sama mandiri, ulet, dan keras kepala. Anak nakal yang sombong. Dia benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Sebentar lagi, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Liu Jiwu juga mendengar kata-kata berani Zua Wen. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran saat dia memandang Zua Wen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Ledakan. Lusinan sosok manusia langsung memenuhi langit di atas Zua Wen. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget dari kerumunan, mereka bergegas menuju pemuda di bawah. Sosok manusia itu padat dan seketika, sosok pemuda itu tenggelam di lautan manusia. Haha, nak, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Menatap sosok yang sudah tenggelam di lautan manusia, Liu Jiwu langsung tertawa liar. Namun tawanya tidak bertahan lama dan langsung membeku. Sebaliknya, dia melihat ke depannya dengan tatapan agak tidak percaya. Di tempat yang sudah ditutupi oleh puluhan sosok, aura yang sangat dingin tiba-tiba mengalir deras. Segera setelah itu, rangan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Setelah itu, sosok-sosok itu sepertinya terkena pukulan keras oleh kekuatan yang kuat dan terlempar ke segala arah. Setelah semua sosok itu dikirim terbang, sosok tinggi dan lurus diam-diam berdiri di tempat yang sama. Saat ini, angka ini agak aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi biru es dan aura dingin seperti salju yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dimuntahkan dari sosok ini. 120. Ada 20 hingga 30 elit di keluarga Liu, dan masing-masing dari mereka memiliki budidaya di atas alam kekosongan Yin. Liu Jiwu telah membawa hampir setengah kekuatan keluarga Liu. Namun, meskipun begitu banyak prajurit dari alam kekosongan Yin bergabung untuk menghadapi seorang pemuda yang juga berada di alam kekosongan Yin, hasilnya adalah semua elit keluarga Liu dikalahkan oleh serangan pemuda tersebut. Berdebar. Berdebar. Sembilan pedang panjang berwarna biru es itu seperti angin puyuh saat mereka mengelilingi sosok biru itu, membentuk penghalang pedang yang tidak bisa dihancurkan ke segala arah. Senyuman di wajah Liu Jiwu membeku dan digantikan oleh kepanikan dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menghadapi pemuda aneh ini meskipun mereka telah membawa sebagian besar elit keluarga Liu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana void armor Anda bisa begitu kuat? Liu Jiwu bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari tubuh pemuda itu. Bahkan dia, seorang pejuang yang hampir mencapai alam korporeal yang merasa takut dan gemetar. Rasanya seperti seekor tikus bertemu kucing. Kalian semua berdiri dan halangi orang ini. Melihat sosok biru yang mendekat, Liu Jiwu akhirnya menunjukkan ekspresi panik. Tangannya patah dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Tanpa tangannya, dia hampir seperti orang cacat. Para prajurit elit keluarga Liu juga merasakan keseriusan situasi ini. Mereka semua mengangkat senjata dan mencoba memblokir sosok biru itu tanpa takut mati. Bersenandung, Anda sedang mendekati kematian. Suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Segera, sembilan pedang panjang di sekitar sosok biru mengeluarkan suara, swoosh, dan berubah menjadi sembilan sinar cahaya biru. Dengan cara yang diadap, mereka langsung menembak ke arah sembilan sosok yang paling dekat dengan mereka. Bang! Sembilan prajurit yang paling dekat dengan mereka juga menyadari pedang panjang berwarna biru melesat ke arah mereka. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi serius. Mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata di tangan mereka dan dengan keras meletakkannya di depan mereka dalam upaya untuk memblokir serangan pedang panjang berwarna biru es. Namun, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Karena ketika pedang panjang berwarna biru bersentuhan dengan senjata mereka, setelah terdengar sedikit suara dentang, senjata di tangan mereka yang terbuat dari besi halus justru hancur seperti tahu dalam sekejap. Pada saat yang sama, udara dingin biru yang aneh, seperti serangga merayap yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyelimuti tubuh kultifator. Kultifator yang bersentuhan dengan udara dingin biru hanya mengeluarkan rangan teredam sebelum berubah menjadi patung es berbentuk manusia di depan mata semua orang yang ketakutan. Patung es itu tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras, langsung hancur berkeping-keping. Dari pecahan es di tanah, orang dapat dengan jelas melihat organ dalam sang seniman bela diri. Organ-organ ini sepertinya telah berubah menjadi es, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan. Selain prajurit ini, delapan prajurit lainnya yang bersentuhan dengan pedang biru juga akhirnya berubah menjadi patung es. Mereka jatuh ke tanah dan pecah menjadi es batu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat mayat di tanah. Bahkan organ dalamnya telah berubah menjadi es. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan yang luar biasa. Bunuh dia. Jika tidak, kalian semua akan mati. Ketika Liu Jiwu melihat keadaan menyedihkan dari sembilan prajurit itu, jantungnya bergetar hebat saat dia meraung lagi. Raungan Liu Jiwu segera membangunkan prajurit yang tersisa. Mereka juga mengerti bahwa jika ingin hidup, mereka harus membunuh pemuda di depan mereka. Astaga! 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 Prajurit keluarga Liu yang tersisa tampaknya menjadi gila saat mereka bergegas menuju Zuawan. Mata yang terlihat di balik topeng biru dengan kejam menatap para prajurit yang bergegas ke arahnya tanpa rasa takut. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, sembilan pedang panjang berwarna biru berubah menjadi sembilan sinar cahaya biru lagi dan menyapu ke arah para prajurit yang bergegas ke arahnya. Jeritan terdengar lagi ketika sembilan prajurit lainnya berubah menjadi patung es. Sembilan prajurit yang tersisa akhirnya mendekati sosok biru dalam waktu yang dibutuhkan pedang panjang biru untuk membunuh sembilan prajurit lainnya. Kesembilan prajurit ini sangat gembira. Mereka tahu bahwa selama mereka membunuh orang di depan mereka, mereka akan selamat. Selain itu, keluarga Liu bahkan akan mencatat kontribusi mereka. Yuan Power yang melonjak keluar dengan deras dari tubuh sembilan petarung. Tak lama setelah itu, sembilan dari mereka diam-diam menutup Zhuowen dari segala arah. Setelah itu, mereka memukul dengan keras. Fluktuasi Yuan Power yang kuat bagaikan gelombang yang menghantam sosok biru di tengahnya dengan keras. Ledakan. Yuan Power yang kuat disertai dengan udara dingin yang dingin menghantam sosok biru itu. Gelombang udara yang tak berujung langsung menyebar dan membentuk kawah besar di tanah. Sembilan prajurit yang menyerang segera menunjukkan senyuman puas. Namun, senyuman ini hanya bertahan sesaat sebelum membeku. Sebaliknya, mereka melihat sosok biru di depan mereka dengan ngeri. Sosok biru di tengah-tengah mereka memandang sekeliling seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mencubit kepalanya ke kiri dan ke kanan saat suaranya yang acuh-ta'acuh perlahan terdengar. Apakah ini sejauh mana seranganmu? Tampaknya bahkan armor di permukaan tubuhmu tidak menembusnya. Kamu benar-benar lemah. Sekarang, giliranku. Tiba-tiba terdengar tawa kecil. Sembilan prajurit yang mengelilingi sosok biru itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Melihat baju besi tak tergoyahkan di permukaan sosok di depan mereka, kengerian di hati mereka meningkat secara eksponensial. Apakah ini benar-benar prajurit alam Yin Void? Bagaimana Void Armor yang kental bisa begitu tidak normal? Serangan gabungan mereka tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Saat sembilan orang itu dalam keadaan linglung, sembilan lampu biru menyala di depan mereka. Segera, sembilan di antaranya berubah menjadi sembilan patung es. Tangan Zuawan sedikit gemetar. Sembilan patung es di sekitarnya langsung berubah menjadi es batu dan berserakan di tanah. Diam-diam menatap es batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah, mata Zuawan berbinar. Dia tidak menyangka kekuatan pertahanan dari armor es misterius 10 ribu tahun begitu kuat. Bahkan serangan gabungan dari sembilan prajurit Yin Void Realam bukannya tanpa cedera. Tampaknya perkataan Xiao Hei tentang armor yang mampu menahan serangan prajurit alam yang Void bukanlah hal yang tidak berdasar. Yang paling mengejutkan Zuawan adalah sembilan pedang biru yang terkondensasi di bagian belakang armor. Bahkan Zuawan tercengang dengan kekuatan mereka. Terutama kidingin es misterius 10 ribu tahun dalam pedang biru yang hampir mustahil untuk dilawan oleh prajurit alam kekosongan Yin. Pada saat ini, pemandangan menjadi sangat sunyi. Entah itu Liu Jiwu atau Hansue, mereka semua menatap kosong ke arah sosok muda yang berdiri di antara es batu yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan tadi terjadi dalam sekejap mata. Lusinan elit keluarga Liu dibantai dalam sekejap. Beberapa dari mereka bahkan mengira sedang berhalusinasi dan mau tidak mau mengucek mata. Ketika mereka melihat pemandangannya masih sama, Hansue dan yang lainnya bersorak kegirangan. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda misterius akan tiba-tiba muncul dan dengan paksa mengalahkan orang-orang dari keluarga Liu, menyelamatkan mereka dari situasi putus asa. Perasaan terlahir kembali setelah bencana membuat banyak orang merasa sedikit linglung. Ketika mereka berangsur-angsur terbangun dari ketidakhadiran mereka, tatapan mereka tertuju pada sosok di kejauhan yang seluruhnya ditutupi baju besi biru es. Nyala api yang disebut ibadah tanpa sadar menyala di mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan hari ini dan sosok muda yang berdiri di tengah kidingin yang tak ada habisnya. Gadis berbaju merah yang berdiri diam di belakang Hansue juga menatap kosong ke sosok di kejauhan. Emosi kompleks seperti penyembahan dan penyesalan muncul di matanya. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa berteman dengan pemuda itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah diam-diam menatap punggungnya. Dentang. Sembilan pedang biru itu langsung bersilangan dan bergabung ke punggung Zhuowen. Segera setelah itu, Zhuowen mengambil langkah maju dan tiba di depan Liu Jiwu. Tangan kanannya mengangkat Liu Jiwu sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Kamu mati atau beritahu aku lokasi harta karun misterius itu. Merasakan niat membunuh yang dingin di mata yang terlihat oleh topeng biru, Liu Jiwu tidak bisa dia bisa membunuh puluhan prajurit Yin Voit Realam sendirian. Itu hampir setengah dari kekuatan keluarga Liu. Sekarang, semuanya hilang dalam sekejap mata. Bahkan Liu Jiwu pun patah hati dan hatinya dipenuhi penyesalan. Masih tidak mau memberitahuku, apakah kamu benar-benar ingin mati? Zhuowen berkata dengan dingin sambil tiba-tiba mengeluarkan pedang pembuluh darah naga dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Liu Jiwu. Merasakan dinginnya tenggorokannya dan tatapan Zhuowen yang dipenuhi niat membunuh, tenggorokan Liu Jiwu bergetar. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Dia tahu bahwa jika dia tetap keras kepala dan tidak mengatakan apa-apa, pemuda di depannya tidak akan berbelas kasihan. Oleh karena itu, antara hidup dan kesetiaannya, dia memilih hidupnya. Aku akan memberitahumu, tolong jangan bunuh aku. Lokasi harta karun langka itu berada di Blood Evil Rock di pinggiran hutan Annihilation. Kakak laki-laki tertua dan kedua telah memimpin beberapa elit keluarga dan bergabung dengan aliansi mercenari untuk pergi ke Blood Evil Rock. Liu Jiwu berkata dengan suara gemetar. Oh, mengapa anda ingin bergabung dengan mercenari alliance? Apakah keluarga Liu ingin berbagi harta karun itu dengan orang lain? Zua Wen berkata dengan sedikit cemberut. Apakah kamu tidak tahu tentang batu jahat darah? Itu tempat berbahaya di hutan pemusnahan. Ada banyak metabis tingkat 1 dan bahkan metabis tingkat 2. Sulit untuk memasuki Blood Evil Rock sendirian. Itu karena Blood Evil Rock terlalu berbahaya sehingga keluarga Liu ingin bekerja sama dengan mercenari alliance. Kalau tidak, jika keluarga Liu ingin memasuki Blood Evil Rock sendirian, harganya akan sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.